Wiro Sableng 155, Seng Pemikat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Episode Seng Pemikat sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Malam hari menjelang hujan turun lebat Rumah yang terletak tak jauh dari Kaliprogo itu tampak sunyi diselimuti kegelapan. Di dalam rumah semua orang tertidur lelap, keletihan dan kedinginan. Hanya purnama seorang yang tidak bisa memicinkan mata. Banyak hal memenuhi dan memboncah jalan pikirannya. Pertama sakitnya pendekar 212 Wiro Sableng. Meski kini peredaran darah Wiro sudah berhasil disembuhkan, namun penyakit yang kelak makal menyungsarakan dirinya masih mendekam dalam tubuhnya. Apakah benar pemuda itu akan kehilangan kejantanannya seumur hidup? Gadis dari negeri 1200 tahun silam ini secara diam-diam berusaha menjajagi kitab seribu pengobatan yang dihafalnya di luar kepala. Namun entah karena pikiran yang sedang kacau atau memang tidak ada care penyembuhan penyakit seperti yang dialami Wiro dalam kitab itu, maka dia tidak mendapat petunjuk apa-apa. Selain itu jalan pikiran purnama juga dipenuhi dengan galau tanda tanya besar mengenai hubungannya dengan Wiro. Dia sangat mencintai pemuda itu. Apakah dia akan berhasil mendapatkan Wiro sementara diketahuinya bidadari angin timur, bunga serta ratu duyung juga mencintai seng pendekar. Bahkan tiga gadis itu mengenal dan mencintai Wiro jauh lebih dulu dan lebih lama dari dirinya. Di samping ketiga gadis cantik itu, purnama juga tahu kalau masih banyak gadis lain yang telah jatuh hati terhadap Wiro. Hanya saja dia tidak tahu siapa-siapa saja mereka itu. Aku dan Bunga, dua gadis dari alam lain. Apakah salah satu dari kami akan bisa memiliki Wiro suara hati gadis dari latanah silam itu bertanya. Ratu duyung dan Bida dari angin timur, mungkin mereka lebih beruntung, saat itu purnama duduk di lantai papan dekat pintu ruangan di mana Wiro terbaring di atas ranjang bambu, bersandar ke dinding. Gondoro patah hati tidur meluncur di sisi pintu sebelah kanan. Ratu duyung di samping kiri si nenek, lalu naga kuning tidur di lantai. Ki tambak pati dan setan ngompol berbaring di ruangan terbuka di bagian depan rumah panggung, tak jauh dari tangga. Dua kakek ini tidur mengeluarkan suara ngorok seperti balapan. Tiba-tiba sudut metapurnama melihat gerakan. Dia palingkan kepala ke arah ranjang bambu di mana pendekar 212 terbaring. Saat itu tampak Wiro perlahan-lahan bangun dari tidurnya, duduk di tepi ranjang. Lewat cahaya temaram yang masuk melalui jendela terbuka Wiro memperhatikan satu demi satu orang-orang yang berada dalam ruangan. Semula purnama hendak berdiri dan menghampiri Wiro. Namun dia membatalkan niat malah cepat-cepat pejamkan mati berpura-pura tidur. Wiro berdiri dari duduknya di tepi ranjang bambu. Dengan langkah tanpa suara dia bergerak ke pintu, keluar dari ruangan. Di bagian depan rumah panggung dia berhenti sebentar memperhatikan dua kakek yang tidur mengorok. Purnama berdiri. Wiro dilihatnya menuruni tangga rumah panggung di halaman rumah yang becek oleh air hujan yang baru saja berhenti. Murid sento gendeng ini diam sejenak, memandang berkeliling lalu berpaling ke arah rumah. Purnama cepat merunduk, mendekam di tempat yang gelap. Ketika dia bergerak bangun Wiro tak tampak lagi di halaman. Tidak menunggu lebih lama purnama segera melompat ke halaman. Di arah kiri halaman rumah dia melihat bayangan Wiro yang hanya mengenakan celana panjang berkelebat di balik pepohonan. Purnama mengejar. Dia masih sempat melihat sosok pendekar itu sebelum akhirnya lenyap di telan kegelapan. Heran, dia mampu berlari cepat, berkelebat dan menghilang. Apakah tenaga dalam dan ilmu kesaktiannya sudah pulih kembali pikir purnama? Walau tidak lagi dapat melihat Wiro namun gadis darilah tanah silam ini tidak khawatir. Dia tahu di arah mana tadi Wiro menghilang berarti dia tahu harus mengejar kejurusan mana. Dengan ilmu yang dimilikinya dia mampu bergerak cepat, melayang di udara. Untuk itu dia harus merubah wujud, kembali ke alam gap kehidupannya. Purnama goyangkan dua bau. Selarik sinar biru bergemerlap keluar dari tubuh dan saat itu sosok kasarnya lenyap, berubah menjadi samar. Sekali berkelebat dia telah melesat belasan langkah ke arah lenyapnya pendekar 212. Namun gerakan gadis berpakaian biru ini tertahan ketika di langit sebelah timur berkelebat satu bayangan putih disertai sambaran cahaya kuning. Sesaat kemudian, mengapung di udara di hadapan Purnama muncul sosok samar lelaki kurus tinggi berpakaian selempang kain putih. Dua kaki kehitaman tak berkasut. Orang ini memegang sebatang tongkat memancarkan cahaya kuning ditaburi permata berkilat aneka warna. Perlahan-lahan sosok samar ini bergerak turun ke tanah. Penuh waspada Purnama bergerak pula ke bawah. Begitu dua kakinya menginjak tanah, wujud makhluk samar yang memegang tongkat menjadi lebih kentara, berubah membentuk sosok seorang tua berambut dan berjenggot panjang putih. Yang membuat Purnama tercekat besar adalah ketika melihat bagaimana makhluk ini sama sekali tidak mempunyai wajah. Mukanya polos tak ada mata, tak punya hidung ataupun mulut. Purnama cepat terapkan ilmu pernafasan yang disebut nafas sepanjang badan. Dengan ilmu ini dia bisa mencium dan mengetahui siapa adanya makhluk yang ada di hadapannya itu. Kelopak mata Purnama bergerak-gerak, pelipis mendenyut. Hatinya membatin. Ternyata dia bukan makhluk alam roh. Dia seorang tua bangka manusia biasa yang memiliki kekuatan alam dasyat. Datang dari satu tempat jauh. Benar apa yang dikatakan bunga? Tongkat emas yang dipegannya memiliki kekuatan dasyat. Aku harus berhati-hati, gadis dari latanah silam ini cepat rubah wujudnya hingga terlihat jelas lalu membentak. Makhluk tanpa wajah. Kau rupanya. Akhirnya kau berani tunjukkan diri. Tapi mengapa masih berlaku pengecut menyembunyikan wajah? Aku akan perlihatkan wajah kalau kau memilih satu dari dua ketentuan makhluk tanpa wajah menjawab. Suaranya besar parau. Makhluk berjana. Kau pasti yang telah mencelakai wiro dan punya niat jahat mencelakai diriku serta sahabat-sahabatku. Katakan siapa dirimu, mengapa berbuat jahat terhadap kami jangan banyak bertanya. Harap kau segera memilih salah satu dari dua ketentuan. Ikut bersamaku dan tunduk pada apa yang aku katakan atau kau akan menemui kematian abadi, kembali ke alam asalmu untuk selama-lamanya ucapan gila bentak purnama. Sesaat dia merasa bimbang. Jika dia melayani terus manusia tanpa wajah ini maka dia akan kehilangan jejak pendekar 212. Jika dia tidak melayani dan menghajar makhluk satu ini, pasti akan mendatangkan kesulitan terus-menerus di kemudian hari. Dia coba menggertak. Aku tengah mengejar seseorang. Menyingkirlah atau ku buat jadi batu dirimu saat ini juga siapa takut ancamanmu. Dengar, orang yang kau kejar itu adalah bagianku. Aku yang akan mengurus hidup matinya. Sekarang, apakah kau sudah menentukan pilihan makhluk kurang ajar? Aku akan lempar kau ke tempat asalmu. Aku tahu kau adalah manusia biasa yang bersembunyi di balik kekuatan. Gap teriak purnama marah. Lalu sambil menerjang ke depan gadis ini lambaikan dua telapak tangan. Dua rangkuman cahaya biru menebar laksana jala menyelubungi sosok makhluk tanpa wajah. Bila mana cahaya biru itu sempat menyentuh tubuhnya maka makhluk tanpa wajah ini akan membatu kaku sekujur urat tak peduli bagaimanapun hebat kesaktiannya. Manusia tolong. Kau tak punya daya apa-apa di hadapanku ucap makhluk tanpa wajah. Tongkat emas di tangan kanan disapukan ke depan. Wut selarik cahaya kuning menyilaukan berkelebat. Purnama merasa dua kakinya yang menginjak tanah bergetar hebat. Dia kerahkan tenaga dalam. Tapi hantaman cahaya kuning sungguh luar biasa. Dirinya laksana di labrak topan prahara. Sebelum tubuhnya mencelak mental dan hancur berkeping-keping, didahului teriakan keras gadis ini tempelkan telapak tangan satu sama lain, dua tangan yang angkat di atas kepala lalu STTT. Inilah ilmu kesaktian yang disebut menyusup bumi menghancur balak. Ilmu kesaktian ini selain dipergunakan untuk menyelamatkan diri dan berlindung dari serangan lawan, sekaligus juga untuk melakukan serangan balasan. Karena begitu masuk ke tanah sampai bahu tubuh akan melesat kembali ke atas, meyedot hawa kekuatan bumi hingga kekuatannya berlipat ganda untuk kemudian melancarkan serangan. Makhluk tanpa wajah berseru kaget namun kemudian mendengus sambil tancapkan ujung tongkatnya ke tanah, dua jengkal dari tubuh purnama yang amblas. Begitu tongkat menancap lalu diputar ke kiri, dua kali berturut-turut. Terdengar suara berderak. Tanah bergetar. Inilah gerakan mengunci membuat tubuh purnama yang tenggelam sebatas bahu tidak bisa bergerak, tidak sanggup melesat keluar, apalagi melakukan serangan. Sambil berkacak pinggang dan keluarkan tawa bergelak, Makhluk tanpa wajah berkata, Aku menawarkan anugerah, kau minta celaka mencari mati. Sebelum tengah hari nantika sudah berubah menjadi bangkai. Ha, ha, ha Makhluk tanpa wajah cabut tongkat temasnya dari tanah lalu berkelebat lenyap. Di atas sana waktu tubuhnya melayang di udara, Makhluk ini terkecut ketika dapatkan salah satu bagian ujung tongkat temasnya telah gompal besar. Sementara itu dalam keadaan tubuh terpendam sebatas bahu purnama menjerit keras. Dari mata, telinga, hidung serta mulutnya membersih tlelehan darah. Manusia Jahanam, kau merusak tongkatku. Lebih baik ku habisi kau sekarang juga Makhluk tanpa wajah memaki marah. Dia segera melayang turun ke tanah kembali. Bagian tongkat yang berbentuk bulat diacungkan ke bawah, siap dikempelangkan ke batok kepala purnama yang berada dalam keadaan setengah sadar setengah pingsan. Namun Makhluk ini serta-merta hentikan gerakan ketika mendadak di bawah sana terdengar suara ribut-ribut lalu dari balik kegelapan muncul dua orang kakek. Kurang ajar bagian tengah muka Makhluk tanpa wajah bergerak-gerak. Walau tidak memiliki hidung namun dia mampu mencium sesuatu. Dia mencium bau pesing santar sekali. Kakek Jahanam tukang kencing itu. Ketarat. Dia bisa mencelakai diriku rutuk Makhluk tanpa wajah. Gerakan tubuh yang melayang ke tanah ditahan lalu cepat-cepat melesat ke atas kembali. Mendekati pagi gondor wo patah hati tersentak dari tidurnya lalu nenek ini membangunkan naga kuning. Hatiku merasa tidak enak, ucap si nenek. Bersama naga kuning dia masuk ke dalam ruangan di mana Wiro berada. Mereka dapatkan pendekar 212 tak ada lagi di atas seranjang bambu. Seisi rumah menjadi heboh. Ratu duung memandang berteliling. Tidak semua kita berada di tempat ini. Mana purnama ucapan gadis bermata biru itu membuat sadar semua orang kalau purnama memang tidak ada di tempat itu. Gondor wo patah hati langsung berperasangka buruk bahwa purnama melarikan Wiro. Sementara naga kuning yang mulutnya memang jahil mengatakan mungkin Wiro dibawa pergi oleh purnama untuk diuji kejantanannya. Walau marah pada si bocah namun gondor wo patah hati diam-diam cemburu pada purnama. Memang tidak mustahil apa yang dikatakan naga kuning bisa menjadi kenyataan. Ratu duung memeriksa lewat cermin sakti. Samar-samar ia melihat bayangan Wiro di arah barat. Tidak kelihatan bayangan purnama. Mungkin dia dalam perjalanan menuju gunung gede. Kita harus mencegahnya menjadi pertapa. Sebenarnya aku juga harus menuju ke sana karena ada pesan dari Kiai Gede Tapa Pamungkas untuk menemuinya, Kiai Tambak Pati dan Setan Ngompol yang masih enak-enakan ngorok dibangunkan. Ratu duung mengatur rencana pengejaran. Kita berbagi dua, kata gadis bermata biru itu. Aku dan nenek gondor wo patah hati serta naga kuning mengejar Wiro. Kakek Kitambak Pati dan Setan Ngompol mencari purnama, habis berkata begitu tanpa banyak menunggu lagi Ratu duung melesat keluar rumah panggung diikuti gondor wo patah hati dan naga kuning. Setan Ngompol memandang ke arah Kitambak Pati. Sambil memegang bagian bawah celananya kakek ini berkata, Aku lagi enak-enakan bermimpi. Rasanya aku digosok-gosok eluh rembulan. Tiba-tiba gadis dari negeri latanah silam itu menjerit karena kantong menyanku mendadak berubah menjadi dua buah damar. Buah pantangan, sudah jangan ngacok. Kita harus mencari di mana beradanya purnama. Kalau dia memang bersama Wiro tidak jadi persoalan. Tapi kalau sesuatu yang buruk menimpa dirinya, terus terang aku juga mengkhawatirkan diri liris biru. Dia mengejar pemuda jahat bernama Cakra itu ke Kuto Gede. Kalau sampai dia dia apa-apakan, kita dua tua bangka yang ketiba nurusan. Tapi apapun yang terjadi kita harus melakukan sesuatu. Ayo kita cari purnama dulu. Nanti baru kau mengurus liris biru. Eh, tunggu dulu Kitambak Pati berhenti di depan tangga. Kau ini merisaukan gadis bernama liris biru itu apa karena pernah jatuh hati pada gurunya hantu malam bergigi perak yang sudah almarhum itu atau tidak tahu diri. Kini naksir sama si gadis mendengar pertanyaan sahabatnya itu setan ngompol tertawa mengekeh sambil pancarkan air kencing. Mengapa hal itu dipersoalkan? Sudah anggap saja aku naksir sama keduanya. Ha, 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 Kitambak Pati tarik lengan setan ngompol. Kedua kakek ini segera tinggalkan rumah panggung. Karena jalan yang dilalui becek bahkan ada yang tergenang air dan keadaan masih gelap keduanya berlari tidak terlalu cepat. Selain itu karena mereka juga tidak tahu harus mencari kemana, keduanya lari begitu saja ke jurusan timur. Justru mengejar asal-asalan inilah yang membawa mereka sampai ke tempat di mana purnama terpendam di tanah sebatas bahu ke bawah. Di satu tempat setan ngompol berhenti. Tangan kiri menekap bagian bawah celana, tangan kanan putar-putar daun telinga sebelah kanan yang lebar dan terbalik. Aku mendengar suara sesuatu, bisik setan ngompol dengan macu yang belok tambah dibesarkan. Apa tanya Kitambak Pati? Suara seperti orang menangis. Eh bukan. Bukan suara orang menangis. Tapi suara orang mengerang, lelaki atau perempuan tanya Kitambak Pati lagi. Tak begitu jelas. Tapi agaknya perempuan, jawab setan ngompol. Jangan-jangan suara demit. Aku tidak mendengar apa-apa, kata Kitambak Pati pula. Memang dalam soal ilmu mendengar setan ngompol yang punya daun kuping lebar mablang ini memiliki kelebihan. Sial. Kau selalu membuat aku takut. Selalu menyebut-nyebut demit setan ngompol memaki panjang pendek sambil pegangi bawah perutnya. Ayo kau jalan duluan. Suara mengerang itu datang dari arah sana setan ngompol menunjuk ke arah tempat terbuka di depan sederetan pohon besar. Berjalan beberapa langkah tiba-tiba Kitambak Pati berhenti. Mece melotot tubuh gemetaran. Astaga si kakek mengucap, apakah taku apa, ada apa tanya setan ngompol. Kitambak Pati menunjuk ke depan. Demit perempuan mau keluar dari tanah ser setan ngompol langsung pancarkan air kencing. Dua di tanah becek Kitambak Pati dan setan ngompol melihat satu kepala perempuan tersembul. Rambut hitam panjang awut-awutan. Dua metri setengah tertutup. Pada hidung dan mulut juga tampak ada leluhan darah. Bagaimana perempuan ini bisa berkeadaan seperti ini? Apa yang terjadi hingga tubuhnya sebelah bawah amblas terpendam ke dalam tanah? Apa benar diademit atau seseorang korban kejahatan yang dipendam demikian rupa hingga akhirnya akan menemui ajal mengenaskan? Selagi dua kakek dilanda keterkejutan dan juga ada rasa ngeri tiba-tiba perempuan yang terpendam di dalam tanah kembali keluarkan suara mengerang. Walau pemandangannya agak buram karena kedua metri digenangi darah sementara hari masih gelap perempuan itu semar samar masih mampu melihat kehadiran dua orang yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Tolong, tolong, Kitambak Pati tersurut. Setan ngompol tekap bagian bawah celananya kuat-kuat, kepala di ulur mata memperhatikan dia membungkuk sedikit. Dengan tangan kanan gemetaran dia menyebabkan rambut panjang yang menutupi sebagian wajah. Begitu rambut tersingkap si kakek berseru kaget. Astaga! Ini Purnama Kitambak Pati mendekat, menggosok matu dan berbisik pada setan ngompol. Apa katamu? Kau yakin mahluk terpendam ini Purnama? Bukan demit yang menyaruh tolong. Aku memang Purnama. Aku tidak bisa melihat jelas kalian. Tapi aku bisa mengenali dari suara kakek setan ngompol dan Kitambak Pati, Gusti Auloh. Dia memang Purnama. Aku mengenali suaranya. Kitambak, kita harus cepat menolongnya kata setan ngompol. Apa yang harus kita lakukan? Menggali tanah di sekitarnya atau langsung menarik rambutnya Kitambak Pati tampak bingung. Dia melangkah memutari kepala Purnama. Kakek berdua. Lakukan apa yang aku katakan. Totok ubun-ubunku. Tubuhku akan melesat keluar dari dalam tanah. Akan aku lakukan. Akan aku lakukan. Ucap setan ngompol pula. Dia melangkah lebih dekat. Tangan kiri mendekat bagian bawah perut jari terunjuk dan tengah tangan kanan dipentang lurus, ditiup kuat-kuat lalu ditotokkan ke atas batok kepala Purnama, tepat diubun-ubun. Desletupan cukup keras disertai membersitnya cahaya kuning dari kepala yang ditotok membuat dua kakek tersentak kaget dan melangkah mundur. Setan ngompol tidak dapat menahan semuran air kencing. Belum habis kejut keduanya, tiba-tiba tanah yang mereka pijak bergetar. Dari perut bumi ada suara meneru. Lalu uut. Bersamaan dengan lenyapnya cahaya kuning di atas kepala, sosok Purnama melesat keluar dari dalam tanah. Dari mulutnya keluar pekikan panjang. Di udara gadis ini membuat gerakan jungkir balik satu kali lalu melayang turun. Walau dia mampu tegak di atas dua kaki namun kentara tubuhnya agak huyung dan darah masih mengalir dari selah bibir. Purnama, kau terluka dalam seru setan ngompol. Lalu kakek ini totok urat besar di pangkal leher serta punggung si gadis. Purnama langsung semiurkan darah segar. Gadis ini kerahkan tenaga dalam, alirkan hawa sakti ke dada serta kepala. Setelah menyekam mulut, mengusap mata, hidung dan telinga Purnama mengucapkan terima kasih pada dua kakek. Ceritakan apa yang terjadi dengan dirimu. Kau pergi begitu saja. Wiro juga lenyap. Lalu kami menemukan muter pendam di dalam tanah. Hanya kepala yang masih nongol. Untung kami lewat sini, kata kita mbak pati. Sekali lagi aku berterima kasih pada kakek berdua, kata Purnama. Lalu gadis dari negeri latanah silam itu menuturkan mulai dari ketika dia mengikuti pendekar 212 meninggalkan rumah panggung. Dini hari tadi, semua orang di dalam rumah panggung masih tidur pulas. Aku sendiri tak bisa tidur. Ketika melihat Wiro bangun dan meninggalkan rumah, diam-diam aku mengikuti. Dari larinya yang cepat serta gerakannya yang tenteng aku menduga Wiro telah pulih kekuatannya. Aku berhasil mengejar namun sebelum berhasil mendekat, satu makhluk berpakaian serba putih menyerangku. Dia ternyata adalah makhluk tanpa wajah yang sebelumnya telah mengganggu kita berulang-ulang. Makhluk kurang ajar itu lagi wacap setan ngompol. Apa yang dilakukan padamu bertanya kita mbak pati. Dia minta aku ikut bersamanya atau aku akan dihabisi. Kami bertarung. Ilmunya tinggi sekali. Selain itu dia memiliki sebatang tongkat emas sakti. Dengan tongkat itu dia menghantamku lalu mengunci ilmu kesaktian yang ku keluarkan hingga aku terpendam di dalam tanah purnama lalu mengembangkan tangan kanannya yang sejak tadi digenggam. Di dalam tangan itu tampak kepingan benda bercahaya kuning. Benda apa itu? Kelihatannya seperti emas, ujar setan ngompol. Ketika makhluk gaib itu menghujamkan tongkat ke tanah, sebelum dia mengunci diriku, di dalam tanah aku masih sempat menggerakkan tangan berusaha merampas tongkat. Namun aku hanya mampu membuat tongkat emas itu gompal. Coba ku lihat, kata setan ngompol seraya mengambil kepingan tombak. Begitu keping gompalan tombak berada di tangan setan ngompol, dua hal terjadi. Pertama, setan ngompol merasa sekujur tubuhnya panas bergetar. Gompalan tongkat emas milik makhluk tanpa wajah itu pancarkan sinar kuning terang. Hawa panas yang menyerang si kakek datang dari kepingan tongkat itu. Karena tidak tahan oleh panas yang membuat tangan kanannya seolah mau melepuh, setan ngompol pindahkan kepingan emas ke tangan kirinya yang basah oleh air kencing. Des kepingan emas bersinar terang berubah redup. Cahaya yang membungkus lenyap seketika. Bersamaan dengan itu hawa panas yang menyerang diri setan ngompol lenyap. Gila! Kepingannya saja hebat begini rupa apalagi tongkat aslinya waktu ku pegang di tangan kanan kepingan emas ini menebar hawa panas, ucap si kakek. Lalu buru-buru dia serahkan kepingan emas pada purnama. Ketika si gadis memegang kepingan emas itu, benda ini kembali berkilau namun tidak ada serangan hawa panas seperti yang dialami setan ngompol. Kek, aku tidak merasa apa-apa. Tidak ada serangan hawa panas, berkata purnama. Aneh, ucap ki tambak pati yang sejak tadi memperhatikan. Mengapa kepingan emas ini hanya menyerang diriku setan ngompol berkata sambil berfikir. Waktu ku pegang di tangan kanan tidak apa-apa. Tapi ketika aku pindah ke tangan kiri. Eh, apa benda ini tidak boleh dipegang oleh tangan kiri? Purnama coba kau pegang benda itu di tangan kiri, purnama pindahkan kepingan emas tangan kiri. Tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa kek, katanya. Coba kau ambil, pegang lagi dengan tangan kanan, serasetan ngompol langsung pancarkan air kencing. Tidak, jangan katanya. Purnama perhatikan kepingan emas yang dipegangnya. Benda itu diremas-remas beberapa kali. Dia merasa ada getaran halus. Selintas pikiran muncul dalam benaknya. Hatinya membatin. Makhluk tanpa wajah. Gompalan tongkatmu bisa menjadi sumber petunjuk kehadiran dirimu. Gadis dari negeri 1200 tahun silam ini simpan kepingan emas itu di dalam celana kuningnya. Hal kedua yang terjadi ketika setan ngompol memegang kepingan tongkat emas di tangan kiri berlangsung di satu tempat jauh. Makhluk tanpa wajah yang memegang tongkat emas tersentak kaget sewaktu bagian tongkat yang gompol mengeluarkan asap kuning dan tongkat bergetar hebat. Kurang ajar. Ada benda pantangan. Pasti kakek botak bermata belok berkuping lebar itu. Makhluk ini cepat usap batang tongkat dengan tangan kirinya sambil mengeluarkan hawa sakti. Tiga cahaya bergemerlap. Merah, hijau dan biru. Saat itu juga getaran pada tongkat lenyap, asap kuning ikut sirna. Makhluk terbahaya. Aku harus menyingkirkan manusia satu ini, kembali pada setan ngompol, Kiitambakpati dan Purnama. Si gadis bertanya, kalian muncul berdua, mana para sahabat lainnya ketika kau dan Wiro lenyap, kami langsung mencari. Aku dan Kiitambakpati ke bagian tugas mencarimu. Yang lain-lain mengejar Wiro. Menurut Ratu Duyung, berdasarkan penglihatannya melalui cermin sakti Wiro kemungkinan tengah menuju ke Gunung Gede menemui burunya, agaknya dia tidak bicara ngawur. Dia benar-benar mau jadi pertapa. Kakek berdua, kalian ikut aku, kemana tanya setan ngompol. Mengejar Wiro ke Gunung Gede, setan ngompol dan Kiitambakpati saling pandang lalu sama-sama menggeleng. Kalian tidak mau. Kenapa? Tidak mau menolong sahabat sendiri ujar Purnama. Dalam keadaan seperti ini, tak mungkin aku melakukan perjalanan sejauh sampai ke Gunung Gede, kata Kiitambakpati. Aku harus kembali ke gubuku di tikungan Kaliprogu. Kubuk itu harusku bangun lagi. Aku harus menyiapkan segala peralatan untuk pengobatan yang telah dihancurkan orang-orang kerajaan, dan kau kek, apa alasanmu tidak mau ikut bersama ku tanya Purnama pada setan ngompol. Seorang gadis bernama Liris Biru tengah terancam keselamatannya. Aku harus menolong. Gurunya menemui ajal di tangan Sinto Gendeng secara sia-sia. Lalu kakaknya dibunuh setelah lebih dahulu diperkosa oleh pemuda tak dikenal yang ciri-cirinya sama dengan pemuda bernama Cakra. Aku tidak mau hal yang sama terjadi dengan gadis satu ini. Mengenai Wiro, bagaimanapun dia sudah selamat. Kalau dia memang memutuskan mau jadi pertapa kita tak bisa mencegah, tapi dia masih menderita satu penyakit. Dia kehilangan kejantanannya, kata Purnama pula. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kau yang telah mendalami seribu ilmu pengobatan mungkin bisa melakukan sesuatu. Berkata Kitambakpati. Aku sudah menyelami isi kitab sakti itu selagi di rumah panggung aku tidak menemukan care penyembuhan penyakit yang dialami Wiro. Tapi aku tidak putus asa. Setiap ada kesempatan aku selalu meneliti isi kitab itu, Kitambakpati dan setan ngompol terdiam. Kakek berdua, aku tidak bisa menunggu. Kita berpisah di sini, habis berkata begitu Purnama lalu tinggalkan kedua kakek itu. Kitambakpati tarik nafas panjang, aku kasihan pada Wiro tapi mau dibilang apa? Ilmu kepandayan pengobatan yang aku miliki tidak bisa menolong. Menurutku Purnama punya alasan lain untuk mengejar Wiro. Dia tidak ingin pemuda itu jatuh ke tangan Ratu Duyung, Purnama gadis baik, ucap Kitambakpati. Cintanya pada murid Sinto Gendeng itu mendalam sekali hanya sayang dia bukan manusia alam kita. Apakah mungkin dia dan Wiro si kakek tidak melanjutkan uacapannya? Kitambak, agaknya kita juga terpaksa berpisah di sini. Kau kembali ke Kaliprogo, aku ke Kuto Gede, dari balik jubah hijaunya Kitambakpati keluarkan suruling perak. Sebelumnya Wiro menitipkan suling ini padaku. Bagaimana kalau kasaja yang menyimpannya, setan ngompol berpikir sejenak lalu mengambil suling perak itu dari tangan Kitambakpati. Enak saja suling lalu dimasukkan di balik celananya yang basah air kencing. Sebelum berpisah dua sahabat itu saling berpelukan lalu yang satu berkelebat ke timur, satunya lari ke arah barat walau tak lama lagi matahari akan segera terbit kawasan bebukitan dan rimba belantara di mana Purnama berada masih diselimuti kegelapan dan hawa dingin. Di satu tempat gadis dari alam 1200 tahun silam ini hentikan langkah. Dia terapkan aji kesaktian bernama nafas sepanjang badan. Kepala didongakan ke atas, metu dipejamkan, pernafasan diatur lalu perlahan-lahan dia menghirup udara. Dengan ilmu kesaktian ini dia mampu mengetahui keberadaan seseorang. Purnama pergunakan ilmu ini untuk mencari tahu di mana pendekar 212. Beberapa saat kemudian gadis cantik yang pakaiannya kotor berlepotan tanah ini buka sepasang meta, turunkan kepala. Aku tak bisa membawai sosok Wiro. Aku hanya mampu melihat satu titik putih pertanda Wiro sudah sangat jauh dari sini. Dia bergerak ke arah barat. Pasti menuju gunung gede. Dengan ilmu segera angin butuh waktu setengah hari mengejarnya. Aku juga melihat satu titik lain berwarna hitam. Datang dari arah timur. Bergerak mendekat ke arahku. Aneh, aku tidak bisa mengetahui apakah titik ini manusia atau makhluk gaib setelah berpikir sejenak. Akhirnya Purnama memutuskan untuk melanjutkan mengejar ke arah titik putih. Kalau titik hitam itu memang benar bergerak ke arahku, dia pasti akan bisa mengejar. Kelihatannya dia punya kekuatan luar biasa. Aku harus berlaku waspada. Mungkin ini lagi-lagi makhluk tanpa wajah yang hendak mencelakai diriku ketika matahari terbit Purnama sampai di satu anak sungai Bogowonto. Karena airnya tenang dan jernih hingga dia dapat melihat dasar kali yang dangkal, gadis ini langsung saja cemburkan diri membersihkan kepala, tubuh sekaligus pakaiannya yang kotor. Mungkin dia masih akan berlama-lama berendam di dalam kali kalau saja saat itu telinganya tiba-tiba tidak mendengar suara deru aneh mencurigakan di kejauhan. Dalam keadaan rambut kuyuk periapan, tubuh dan pakaian biru basah, Purnama melompat ke tepi kali. Rasa curiga membuat dia segera terapkan ilmu nafas sepanjang badan. Purnama terkejut ketika melihat titik hitam muncul sangat besar di puncak matanya yang terpejam. Lalu suara menderu tau-tau sudah ada di belakangnya. Gadis ini cepat berpaling dan buka sepasang meta pekikan ngeri serta merta keluar dari mulut Purnama ketika dia melihat satu sosok entah manusia entah hular besar meluncur di tanah. Bekas luncuran tubuhnya menggurat tanah sedalam satu jengkal. Tepat tiga langkah di hadapan Purnama sosok di tanah berhenti meluncur. Bagian depannya yang berupa kepala manusia perlahan-lahan naik ke atas. Sesaat kemudian muncul dua tangan bertopang ke tanah. Di lain kejap makhluk ini telah duduk bersilah di hadapan Purnama. Makhluk ini bertubuh besar, mengenakan jubah dan sorban hitam tebal. Mukanya yang putih tertutup kumis, janggut dan cambang bau lebat hitam berkilat. Yang mengerikan adalah metukanannya yang hanya merupakan rongga hitam besar dan dalam. Setelah mampu menguasai diri menekan rasa ngeri, Purnama membentak. Makhluk asing! Siapa kau adanya kau menguntitku sejak malam menjelang pagi? Jika kau membekal niat jahat ku hancurkan dirimu sekarang juga makhluk yang duduk bersilah di tanah kembangkan dua tangan lalu membungkuk tundukan kepala. Begitu kepala diluruskan dia membuka mulut. Sahabat muda, jangan berperasangka buruk. Nama ku dewanakan. Aku dari negeri yang sangat jauh membawa tugas dari seorang pimpinan. Hanya sayang tugas tidak bisa kulaksanakan sebagaimana mestinya. Malah aku sebelumnya telah menemui ajal di tangan seorang makhluk pengkhianat. Kalau kau memang sudah mati mengapa sekarang wucul lagi tanya Purnama tanpa sadar kalau dirinya sendiri sebenarnya adalah makhluk yang juga telah pernah mati. Dewa masih melimpahkan anugerahnya pada diriku jawab dewanakan. Rohku diberi kekuatan agar mampu menemui mu. Aku bisa mengejarmu melalui jejak langkah yang kau buat di tanah. Itu sebabnya aku tidak berlaris seperti biasa, tetapi meluncur agar aku bisa mencium jejak kakimu. Selain itu kepingan emas yang ada di dalam kantong pakaianmu menjadi petunjuk arah di mana kau berada, kejupur nama bukan alang kepalang. Dia segera meraba kantong celana birunya di sebelah kanan. Kepingan emas dari gompalan tongkat insan tanpa wajah ada dalam kantong itu. Kau luar biasa. Mampu membuat gompal tongkat emas makhluk tanpa wajah, bagaimana kau bisa tahu kejadian itu tanya Purnama. Dewa memberi kemampuan luar biasa padaku. Dengar, aku tak bisa bicara terlalu lama. Ada yang akan kuserahkan padamu. Purnama memperhatikan makhluk di hadapannya mengeluarkan sebuah benda yang ternyata adalah dua buah kitab. Sebuah kitab berbentuk utuh sedang yang satunya dalam bentuk rusak seperti habis terbakar. Kitab yang terbakar ini, kata Dewanakan pula, adalah kitab jagad pusaka dewa asli. Kitab yang masih utuh adalah salinan kitab jagad pusaka dewa. Namun isi dan tulisan kitab utuh ini tidak bisa dilihat atau dibaca oleh metu biasa. Seseorang harus mengamalkan sama di selama seratus hari seratus malam untuk dapat membaca isinya. Kitab yang terbakar ada beberapa bagian halamannya yang masih utuh. Serahkan dua kitab ini pada pendekar 212 Wiro Sableng, kau kenal pendekar itu tanya purnama. Dewa yang memberi petunjuk karena pemuda kepada siapa seharusnya kitab ini diberikan telah tersesat jatuh ke tangan insan-insan jahat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan malapetaka bejat di negeri ini. Insan-insan jahat ini hanya bisa dibasmi berdasarkan petunjuk rahasia yang ada di dalam kitab terbakar. Agaknya dewa mengetahui pendekar 212 yang mampu membuka petunjuk rahasia dalam kitab. Dengar, waktu sudah habis. Aku harus pergi sekarang juga, tunggu serupur nama. Malapetaka bejat yang tadi kau katakan, apakah kau bisa menerangkan lebih jelas tanda tanya hal itu berhubungan dengan pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Sahabat muda, aku tak bisa berada lebih lama di sini. Dewan akan letakkan 2 buah kitab di tanah dan membungkuk memberi hormat. Lalu 2 kaki dijulurkan ke belakang. Begitu 2 tangannya menyentuh tanah maka tubuh makhluk itu meluncur bersurut ke arah dari mana dia tadi datang. Hanya dalam kejapan metu sosoknya hilang dari pemandangan. Semula purnama berdiri dengan kebimbangan. Metu memperhatikan 2 buah kitab di tanah. Apakah ia akan mengambilnya? Dia tidak kenal makhluk tadi. 2 buah kitab itu bisa saja tipu jadi-jadian yang dapat mencelakai dirinya. Setelah berpikir dan mengingat-ingat semua ucapan makhluk seram tadi akhirnya si gadis beranikan diri membungkuk mengambil 2 buah kitab. Sementara memegang 2 buah kitab ingatannya kembali pada Wiro. Purnama terapkan ilmu kesaktiannya. Dia masih bisa melihat putih hitam walau kini semakin kecil pertanda pendekar. 212 telah bertambah jauh tiga kita ikuti dulu apa yang terjadi dengan nenek jejadian kembar ketiga yang sepuh kembar tilu. Seperti dituturkan dalam kisah sebelumnya nenek ini berusaha menolong Wiro yang telah diracuni oleh seorang pemuda tak dikenal yang kemudian diketahui bernama Cakra. Ketika si nenek menekan bagian tubuh Wiro di bawah pusar di mana dia memperkirakan menjadi jalan masuknya racun jahat tiba-tiba terdengar tiga letupan keras. Dari bawah pusar pendekar 212 keluar hawa aneh, menyambar masuk ke bagian bawah perut si nenek yang mengenakan jubah kuning itu hingga dia terpental dan terkapar pingsan di tanah becek. Si nenek tidak menyadari kalau hawa aneh itu akan mendatangkan kelainan pada dirinya. Sehingga dia menjadi makhluk penuh gairah, memiliki hasrat berkobar-kobar terutama jika melihat lelaki muda dan berwajah tampan. Tak selang berapa lama terjadi satu keanehan. Dari tubuh si nenek kejadian keluar sosok seorang gadis berwajah cantik berkulit putih. Rambut yang hitam panjang dan digerai lepas menambah kecantikannya. Tubuh yang tinggi semampai mengenakan kebaya pendek dan celana ringkas warna kuning, berpotongan ketat demikian rupa hingga tampak seperti mencetak kelok liku tubuhnya yang sintal. Kebaya kuning terbuka rendah di bagian dada menyembulkan pangkal dada yang kencang dan putih. Sesaat gadis ini menatap ke arah sosok si nenek lalu membalikan tubuh dan melangkah pergi. Walau saat itu hujan lebat namun anehnya kepala, tubuh serta pakaiannya tidak basah sama sekali. Bersamaan dengan lenyapnya gadis ini di kejauhan sirna pula sosok nenek kejadian yang tergeletak di tanah menjelang petang langit tampak cerah. Hanya mengangkat tangan kanan mengacung-acungkan golok sambil berteriak. Berhenti pencuri keparat. Kau mau kabur kemana agak jauh di belakang lima penunggang kuda ini menyusul sebuah kereta kecil, ditarik dua ekor kuda coklat. Di atas kereta duduk seorang lelaki berusia 40 tahun, berkumis hitam lebat, berpakaian bagus. Di atas orang ini dikenal sebagai Raden Mas Suryo Kenanga, seorang pedagang kaya raya. Di atas kereta Suryo Kenanga tiada hentinya berteriak-teriak. Maling. Pencuri. Tangkap bunuh lalu pada saiz kereta dia memerintah. Pacu lebih cepat. Lebih cepat penunggang kuda yang membawa kantong kain di depan dadanya memblok memasuki sebuah jalan lurus sempit. Jika dia bisa mencapai ujung jalan di mana terdapat sebuah sungai dangkal berbatu-batu lalu menyelingap masuk ke dalam hutan jati di seberang sungai, maka dia pasti akan dapat meninggalkan semua pengejarnya. Hal itu bisa dilakukannya karena dia tahu betul seluk-beluk hutan belantara itu. Tak lama kemudian begitu sampai di ujung jalan sempit, lelaki berpakaian merah yang dikejar-kejar ini hentikan kuda, melompat turun lalu menghambur memasuki sungai dangkal tapi cukup lebar. Dengan gerakan cepat dia melompat dari satu batu ke batu lain yang banyak terdapat dalam sungai. Sampai di seberang sungai dia merasa lega. Menoleh ke belakang dia melihat para pengejarnya baru sampai di ujung jalan sempit. Kalian tak bisa mengejarku. Kalian tak bisa menangkapku ucap lelaki ini lalu balikan badan siap lari memasuki hutan jati. Namun mendadak tubuhnya membentur sosok seseorang hingga dia terpental terhuyung-huyung. Kalau tidak cepat mengimbangi diri pasti akan jatuh terguling ke tebing sungai. Memandang ke depan dia melihat seorang gadis berpakaian kuning tegak bertolak pinggang sambil tersenyum. Rambut hitam digulung di atas kepala. Yang membuat dada lelaki ini jadi sesak bukan saja karena melihat kenyataan bahwa gadis ini berwajah cantik. Namun ketika memperhatikan bagaimana kebaya kuning yang dikenakan si gadis berpotongan demikian rendah dan lebar hingga lebih dari sebagian dadanya yang putih membusung terlihat jelas. Orang-orang di seberang sungai mengejarmu. Dari teriakan mereka agaknya kau telah mencuri sesuatu dari mereka, lelaki muda berpakaian merah terkejut. Kau betul. Aku memang mencuri sesuatu katanya jujur. Tapi apa sangkut pautnya dengan dirimu memang tidak ada sangkut pautnya, jawab si cantik berpakaian kuning. Lalu sambil tersenyum dia gerakan tangan kiri melepas gulungan rambut hitam di atas kepala. Rambut panjang hitam berkilat kini tergerai lepas sepinggang, membuat wajahnya tampak bertambah cantik mempesona. Selagi lelaki muda tadi menikmati kagum kecantikan seng darah tiba-tiba si baju kuning goyangkan kepala. Wut rambut hitam panjang melesat ke depan, menebar bau harum menutupi wajah dan pemandangan lelaki berpakaian merah. Ketika rambut itu melewati mukanya dan lelaki ini memandang ke depan, dia keluarkan seruan tertahan karena melihat kantong kain berisi celengan tanah sebelumnya tergantung di depan dadanya kini tahu-tahu telah berada di tangan si gadis. Kembalikan teriak lelaki berpakaian merah. Apa gadis berpakaian kuning berbuat seolah tidak mendengar ucapan orang? Dia bungkukan tubuhnya sedikit sambil tangan kiri diletakkan di belakang telinga. Gerakan membungkuk ini membuat metel lelaki di hadapannya mendelik besar karena dia melihat bagaimana dadah si gadis membuyut besar. Tubuhnya terasa panas dingin, tenggorokannya bergerak-gerak, ludah ditelan berulang kali. Kau lebih mementingkan celengan tanah ini daripada selembar nyawamu berucap si gadis. Dia memandang ke arah sungai. Sebentar lagi para pengejar akan sampai di sini. Mereka akan mencincangmu sampai lumat. Kau maling cukup tampan. Itu yang membuatku melepaskanmu. Larilah selagi ada kesempatan habis berkata begitu tangan si gadis bergerak ke bawah. Dengan cepat tangan itu mengusap bagian bawah perut lelaki berpakaian merah. Hah menerima perlakuan seperti itu walau dia merasa nikmat kejut lelaki muda berpakaian merah bukan alang kepalang. Seumur hidup baru kali ini dia bertemu gadis cantik seberani itu. Hai, kau ini siapa sebenarnya? Mengapa kau berani mengusap auratku tanya lelaki itu? Hem, si gadis bergumam sambil tersenyum. Apa kau tidak suka? Sudah jangan banyak bertanya. Pergi sana hai. Jika kau memang ingin menolongku, mengapa kita tidak kabur saja sama-sama? Kita masuk ke dalam hutan jati. Aku punya tempat persembunyian di sana. Sebuah goa, jangan tolol. Pergilah bentak gadis berpakaian kuning. Kau tidak mau mengembalikan barang itu padaku si gadis menggeleng. Celengan ini bukan milikmu, berpaling ke belakang lelaki itu melihat para pengejarnya tengah bersiap-siap menuruni sungai, termasuk pedagang kaya suryo kenanga. Lelaki muda di hadapan si gadis cepat berkata. Namaku Samir Jan. Orang-orang menyebutku pencuri selusin tangan. Jika kau tidak mau kuajak bersama cari aku di Kalibawang. Tanyakan pada siapa saja. Mereka pasti akan mengantarkanmu padaku. Habis berkata begitu, lelaki ini yang rupanya terangsang oleh usapan tadi enak saja. Ulurkan tangan kanan hendak mereba dada si gadis. Laak satu tamparan melanda pipi lelaki berpakaian merah. Jelas terdengar suara tamparan keras sekali. Tetapi anehnya lelaki berpakaian merah itu tidak merasa sakit sama sekali. Terheran-heran dia melangkah mundur. Terus memandangi si gadis yang tersenyum padanya. Dia berpikir kalau gadis itu berani menyentuh auratnya mengapa tidak boleh balas meraba. Ingat, namaku Samir Jan. Julukanku pencuri selusin tangan. Cari aku dikali bawang kata lelaki itu lalu membalikan diri dan lari memasuki rimba belantara. Tak selang berapa lama lima pengejar berseragam hijau termasuk Seng Juragan sampai di seberang sungai di mana si cantik masih berdiri sambil memegangi kantong kain berisi celengan tanah. Keenam lelaki ini untuk beberapa ketika tegak tertegun terpesona memandangi darah cantik jelita dengan sebagian tubuh sebelah atas menyembul menggeirahkan. Namun begitu melihat kantong kain berisi celengan tanah yang dipegang si gadis, Raden Mas Suryo Kenanga segera mendekati sambil berkata. Benda itu milikku serahkan padaku si gadis keluarkan celengan tanah dari dalam kantong kain. Diperhatikan, lalu ditimang-timang, dilemparkan ke udara beberapa kali. Jangan! Nanti jatuh pecah. Lekas serahkan padaku teriak Suryo Kenanga. Celengan kosong saja aku juga tidak butuh si gadis lalu lemparkan celengan tanah ayam-ayaman itu pada pedagang kaya raya dari watas itu. Suryo Kenanga cepat-cepat menangkapnya lalu mendekapkan celengan tanah itu ke dada. Dia tampak sangat lega. Den Ayu, aku tidak kenal siapa dirimu. Aku sangat berterima kasih kau telah merampas celengan ini dari tangan pencuri itu. Si gadis hanya keluarkan suara bergumam sambil pandangi lelaki berkumis tebal bertampang gagah itu. Namaku Suryo Kenanga, aku tinggal di watas. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberikan hadiah pada Den Ayu. Namun hadiah itu harus kuambil di rumah. Apakah Den Ayu bersedia ikut ke watas sambil bicara? Sepasang metu Suryo Kenanga tidak hentinya mengerling ke dada si gadis. Aku menolong tanpa pamrih. Tapi kebetulan aku memang bermaksud ke watas. Kalau begitu silahkan Den Ayu ikut dengan kami. Kata Raden Mas Suryo Kenanga pula di dalam kereta yang meluncur ke watas sambil melirik ke dada gadis yang duduk di sebelahnya. Raden Mas Suryo Kenanga bertanya. Kalau aku boleh bertanya, siapa nama Den Ayu? Apakah Den Ayu seorang gadis dari rimba persilatan gadis di samping pedagang kaya itu tersenyum? Aku ingin bertanya lebih dulu. Apakah keberatan sambil bertanya si gadis letakkan tangan kirinya di paha pedagang itu? Karuan saja dadara dan Mas Suryo Kenanga jadi berdebar keras dan darahnya mengalir panas. Den Ayu mau bertanya apa? Tanya Suryo Kenanga. Jelengan tanah kosong itu. Apakah sangat berarti hingga ada orang yang mencurinya Raden Mas Suryo Kenanga tidak segera menjawab. Dia memperhatikan tangan kiri si gadis yang mulai mengusap-usap tahannya. Tidak tahan dia pegang tangan si gadis kencang-kencang. Dengan suara berbisik dan bergetar dia berkata. Aku hanya memberitahu pada Den Ayu. Jelengan ini memang kosong. Kosong dalam arti kata tidak ada uangnya. Tapi aku menyembunyikan sesuatu dalam celengan ini. Apa tanya si gadis? Sebuah jimat? Jawab Raden Mas Suryo Kenanga. Jimat? Untuk ilmu kebal atau ilmu kuat? Hik, hik, hik. Bukan, bukan untuk ilmu kebal atau ilmu kuat. Jimat itu untuk usaha dagang. Dengan jimat itu semua usahaku berjalan lancar. Buktinya sekarang aku menjadi seorang kaya raya. Terpandang dan setiap pejabat di Kadipatan dan Kerajaan punya hubungan baik denganku, luar biasa, kata si gadis pula sambil tersenyum dan kedip-kedipkan matanya. Den Ayu, aku bukan lelaki nakal. Aku sudah punya istri dan tiga orang anak. Kehadiran Den Ayu membuatku merasa beruntung. Mungkin lebih memberi keberuntungan dari jimat yang ada dalam celengan ini, begitu si gadis dengan manja letakkan kepalanya di bahu Suryo Kenanga. Lelaki ini cium rambut harum si gadis. Den Ayu, sebelum memasuki watas, aku memiliki sebuah rumah di tempat terpencil. Tidak ada yang tahu kecuali para pengawal. Aku lihat hari sudah rembang petang. Bagaimana kalau kita mampir dan bermalam di sana, ini bukan suatu gurawan tanya si gadis pula. Tidak, ini bukan gurawan. Aku bersungguh-sungguh. Aku harus mengatakan bagaimana. Aku, aku sangat tertarik pada dirimu. Den Ayu, aku suka padamu. Ah, sekarang kau sudah berubah menjadi lelaki nakal kata si gadis sambil tertawa cekikikan dan menjewer telinga Kirira dan Mas Suryo Kenanga. Aku suka pada lelaki yang berterus terang. Selain itu, aku suka kumis tebalmu. Suryo Kenanga bahagia luar biasa. Jelengan tanah diletakannya di lantai kereta lalu dua tangannya memeluk gadis di sampingnya dengan penuh nafsu. Si gadis ternyata membalas dengan rangkulan hangat masih cukup jauh dari kota Watas. Pada saat Seng Surya mulai memancarkan sinar kekuningan pertanda tak lama lagi akan memasuki ufuk tenggelamnya di sebelah barat, tiba-tiba terdengar teriakan aneh dari dalam kereta. Itu suara Raden Mas Surya Kenanga. Teriak kisawung kepala pengawal. Kusir kereta segera menghentikan kuda. Para pengawal berhamburan. Pintu kereta sebelah kanan dibuka sementara pintu sebelah kiri berada dalam keadaan terpentang lebar. Raden Mas Surya Kenanga duduk dengan dua kaki meluncur ke lantai kereta. Keadaannya setengah bugil karena celana hitamnya melorot sampai ke lutut. Metle terpejam sedang mulut menunjukkan mimik setengah tersenyum. Gadis cantik berpakaian kuning tak ada lagi. Di bangku dan lantai kereta bertebaran pecahan celengan tanah. Raden, Raden Mas Surya memanggil kisawung. Dua mata pedagang kaya itu terbuka. Ada apa justru dia yang bertanya. Mana gadis kekasihku itu? Raden Mas, gadis itu tak ada lagi. Lenyap entah di mana. Apa yang terjadi tanya kisawung. Raden Mas, celengan ayam-ayaman juga lenyap. Apa kali ini baru Raden Mas Surya Kenanga tersentak kaget. Cepat dia tarik celananya ke atas. Saat itulah dia melihat pecahan celengan tanah bertebaran di bangku dan lantai kereta. Setengah meratap dia berkata. Ah, pasti gadis itu telah mencuri jimatku. Ampun, aku akan jadi miskin. Aku akan jadi ker. Empat di malam yang sunyi dan dingin itu kepulasan tidur. Pangeran Aroyo dipasena dibuai oleh mimpi yang indah. Dalam mimpi pangeran berusia 21 tahun ini berada di puncak bukit, asyik memandang bulan purnama bulat penuh besar sekali, seolah-olah berada di atas kepalanya. Selagi dia terpesona akan keindahan. Seng rembulan tiba-tiba didahului satu tiupan angin lembut dari bulan yang bulat itu keluar sosok seorang perempuan muda mengenakan pakaian merah sangat tipis hingga setiap bagian dari auratnya terbayang jelas. Namun karena membelakangi cahaya rembulan wajahnya tidak terlihat. Perempuan yang keluar dari rembulan melambai-lambaikan tangan ke arah pangeran Aroyo dipasena. Lapat-lapat terdengar suaranya berucap. Pangeran kekasihku, tidakkah kau ingin bermain denganku pangeran Aroyo berdiri? Ketika perempuan itu memalingkan kepalanya ke kiri dan cahaya rembulan menerangi mukanya, pangeran Aroyo sempat melihat wajah perempuan itu. Darahnya berdesir, jantungnya seolah berhenti berdegup. Luar biasa. Belum pernah dia melihat seorang gadis berwajah secantik itu. Apalagi tadi dia dipanggil dengan sebutan kekasih. Membuat hati seng pangeran jadi bergetar. Jangan-jangan yang keluar dari dalam rembulan itu adalah seorang bidadari. Pangeran, ulurkan tanganmu. Aku akan membawamu masuk ke dalam rembulan. Kita akan bermain-main di sana, gadis cantik. Kau siapa pangeran Aroyo dipasena bertanya. Aku seorang yang bernasib beruntung. Ditakdirkan menjadi kekasihmu. Mari, ulurkan tanganmu. Dalam keterpesonaannya pangeran Aroyo ulurkan tangan kanan. Begitu tangannya bersentuhan dengan tangan si gadis dia merasa kehangatan luar biasa. Lalu tubuhnya terangkat ke udara, dibawa melayang ke arah rembulan. Mula-mula perlahan, makin lama makin cepat, makin kencang. Pangeran Aroyo merasa kuduknya jadi dingin dalam kegamangan. Tiba-tiba, ketika dia memandang ke atas rembulan besar sudah berada dekat sekali di depan kepalanya. Pangeran Aroyo berteriak angeri. Gadis yang menariknya tertawa panjang lalu melepas pepegangan. Pangeran Aroyo tutupi kepala dengan dua tangan. Dia kembali menjerit karena sebentar lagi kepalanya akan membentur bulan besar. Saat itulah dia tersentak bangun, terduduk di atas ranjang dengan wajah pucat dan tubuh basah oleh keringat. Setelah degup jantungnya mengendur dan aliran darah kembali teratur, Pangeran Aroyo tertawa sendiri. Mimpi aneh, katanya dalam hati. Belum pernah aku melihat bulan sedekat dan sebesar itu. Belum pernah aku melihat gadis secantik yang kulihat dalam mimpi. Kalau saja gadis itu benar-benar ada di alam nyata dan aku bisa menemuinya, pemuda ini geleng-gelengkan kepala lalu turun dari ranjang, meneguk air putih dalam kendi yang terletak di sebuah meja kecil di sudut kamar. Pada saat itulah dia mendengar suar kecibuk air. Perlahan-lahan agar jangan menimbulkan suara kendi diletakkan di atas meja. Dia berdiri lurus-lurus, telinga dipasang tajam-tajam. Kembali terdengar suara kecibuk air. Bahkan kini dia mendengar ada suara nyanyian halus perlahan. Ada orang mandi di kolam. Malam-malam begini. Siapa Aroyo dipasana bertanya-tanya dalam hati. Setengah berjingkat dia melangkah ke arah jendela yang tertutup. Jika jendela dibuka maka akan terlihat satu halaman luas berupa lereng berumput. Di sebelah tengah terdapat tangga batu lima puluh undakan. Di ujung bawah tangga terdapat sebuah kolam mandi yang sekelilingnya dihias dengan tanaman bunga mawar. Saat itu semua bunga mawar tengah berkembang hingga baunya harum semerba menebar kemana-mana. Meskipun merupakan seorang putra dari istri keempat namun Pangeran Aroyo sangat disayangi Seri Baginda Raja. Banyak perilaku dan budi pekertinya yang membuat Seri Baginda merasa sangat sayang dan menaruh perhatian pada putranya yang seorang ini. Salah satu di antara perilaku Pangeran Aroyo adalah dia tidak mau tinggal dalam kawasan keraton. Karenanya pada Seri Baginda dia minta dibuatkan sebuah rumah kecil tapi berhalaman luas. Rumah ini ditata demikian rupa, dibuat di atas tanah agak ketinggian, dikelilingi halaman berumput dan tanaman bunga serta sebuah kolam mandi. Sifat lain Pangeran Aroyo adalah tidak mau dikawal kemanapun dia pergi. Juga dia tidak mau ada prajurit yang menjaga tempat kediamannya walau Seri Baginda berulang kali mengatakan merasa khawatir akan keselamatan putranya itu. Ayah anda Seri Baginda Raja. Kalau kita baik pada semua orang, semua orang akan baik kepada kita. Saya merasa aman di rumah saya yang kecil itu. Begitu Pangeran Aroyo dipasenap berkata pada Seri Baginda saat terakhir kali sang ayah mendesak agar tempat kediamannya dijaga oleh prajurit kerajaan. Tetap khawatir akan keselamatan putra yang disayanginya itu Seri Baginda Raja akhirnya menyuruh orang membuat tembok setinggi dua tombak mengelilingi tempat kediaman Pangeran Aroyo. Untuk hal ini sang putra tidak berani mencegah meskipun sebenarnya dia tidak menyukai. Selain itu yang membuat Seri Baginda Raja senang pada Pangeran Aroyo adalah karena dia merupakan satu-satunya putra yang mau mendalami ilmu bela diri. Berbagai ilmu silat dan kesaktian telah dipelajarinya dari beberapa orang tokoh terkenal yang didatangkan dari berbagai penjuru rimba persilatan. Walau usianya belum mencapai dua puluhan namun Pangeran Aroyo telah tumbuh menjadi seorang pendekar, tanpa banyak orang tahu mengenai kehebatannya karena dalam kesehari-harian dia selalu menunjukkan sifat pulos, hormat kepada setiap orang yang lebih tua dan bersahabat pada orang sebaya serta menyayangi mereka yang kecil. Karena sifatnya yang tinggi budi rendah hati itu Pangeran Aroyo banyak mempunyai teman, terutama pemuda seusianya. Dalam berteman dia tidak memilih. Karena itu banyak pemuda dari kalangan kebanyakan yang menjadi sahabatnya. Sahabatnya yang putra para pejabat keraton boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari. Pada saudara-saudaranya satu ayah walau menaruh hormat dan sayang, namun Pangeran Aroyo selalu menjaga jarak. Perlahan-lahan Pangeran Aroyo mendorong daun jendela hingga dia bisa melihat ke bawah sana di mana terletak kolam mandi. Bola matuseng Pangeran membesar sewaktu dia melihat ada seorang perempuan duduk berjuntai di tepi kolam membelakangi rumah kecil di mana dia berada. Agaknya perempuan ini memasukkan kedua kakinya ke dalam air, digoyang-goyang menurut suara nyanyian perlahan yang keluar dari mulutnya. Goyangan dua kaki inilah yang menimbulkan air kolam mengeluarkan suara berkecipukan yang membuat Pangeran Aroyo terpana dan tak berkesip adalah karena perempuan yang duduk di tepi kolam tidak mengenakan secara kain pun untuk menutupi auratnya. Bahunya yang bidang bagus, punggung yang licin putih, pinggul besar mulus terlihat sampai ke bagian paling bawah. Dari bentuk dan lekuk tubuh yang kencang bagus Pangeran Aroyo bisa menduga kalau perempuan itu masih muda, mungkin seorang gadis remaja. Tak jauh dari tempatnya duduk di tepi kolam, ada seperangkat pakaian kuning terlipat rapi. Pangeran Aroyo merasa seolah jantungnya berhenti berdetak dan darahnya berhenti mengalir. Mungkinkah ini perujudan perempuan cantik yang aku lihat di dalam mimpi membatin Pangeran Aroyo? Perempuan di tepi kolam memetik setangkai bunga mawar merah lalu mencelupkannya ke dalam air kolam. Bunga mawar yang basah itu kemudian diusapkannya ke wajah, leher dada serta perutnya. Seng Pangeran menggosok mata berulang kali. Aku tidak salah melihat. Kali ini aku tidak bermimpi. Ini adalah kenyataan, ucapnya berulang kali. Hasrat untuk menemui perempuan di tepi kolam menggebu-gebu. Apalagi dia hanya melihat tubuh sebelah belakang. Kalau saja dia bisa melihat tubuh bagian depan. Pangeran Aroyo bukan seorang pemuda nakal. Namun apa yang disaksikannya saat itu telah menggoncang hatinya. Menggoyah sikap dan rasa hormatnya pada kaum perempuan yang tertanam dalam dirinya selama ini. Seng Pangeran memandang ke pintu. Namun akhirnya memutuskan untuk keluar lewat jendela saja dari mana dia bisa terus mengawasi perempuan yang mandi. Dia takut selagi melangkah ke pintu perempuan di pinggir kolam tau-tau pergi. Tanpa suara Pangeran Aroyo keluar dari kamar melompati jendela. Saat itu di langit memang ada bulan sabit dan taburan bintang-gum bintang. Namun awan kehuah menebar menutupi hingga keadaan tidak begitu terang. Dengan mengendap-endap Pangeran Aroyo menuruni tanah lereng berumput. Dia sengaja tidak menuju kolam melalui tangga batu, takut akan ketahuan sebelum dia berhasil mendekati perempuan di tepi kolam. Tidak tahu kalau ada orang mendekati dari belakang, perempuan di tepi kolam terus saja mempermainkan kedua kakinya di dalam air dan mengusap-usapkan bunga mawar basah ke dadanya yang bagus putih. Ketika untuk kesetian kalinya dia hendak merunduk merendam air, tiba-tiba dia mendengar suara langkah perlahan. Cepat dia palingkan kepala. Dua orang sama-sama tercekat terkejut. Perempuan di tepi kolam tidak sadar akan keadaan dirinya, bangkit setengah melompat, berdiri bingung di hadapan Pangeran Aroyo. Ternyata dia adalah seorang gadis berwajah cantik. Seng Pangeran merasa seperti melihat satu benda menyilaukan. Seumur hidup baru kali itu dia melihat dan berhadap-hadapan begitu dekat dengan seorang gadis dalam keadaan tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Sementara si gadis seolah tidak sadar akan keadaan dirinya berdiri tertegun, dua tangan ditekapkan ke dada sedang di bagian bawah tersingkapulos begitu saja. Maafkan saya, kata Pangeran Aroyo dipasena sambil melangkah mundur. Kau mengintip diriku, suara si gadis halus dan merdu. Dalam ucapannya tidak ada nada marah karena dirinya dipergoki seperti itu. Kau mandi di kolamku, ucap Pangeran Aroyo pula. Aku memang telah berbuat lancang, si gadis berkata sambil matanya melirik kelipatan pakaian kuning miliknya yang tergeletak lebih dekat ke arah Pangeran Aroyo. Aku harus pergi, gadis itu melangkah mendekati pakaiannya. Kalau saja putra raja ini seorang nakal tentu dia akan segera mengambil pakaian itu agar si gadis tetap dalam keadaan telanjang. Tapi Pangeran Aroyo mundur beberapa langkah. Lalu membalikan diri seraya berkata, cepat kenakan pakaianmu. Kalau sudah jangan pergi. Aku ingin mengenal dirimu, dalam seribu mungkin hanya ada satu pemuda sebaik dirimu, si gadis berucap. Pangeran Aroyo tidak pedulikan pujian itu. Dia bertanya, siapa namamu tak ada jawaban. Aku tidak marah kau mandi di kolamku tanpa izin. Aku hanya ingin bersahabat. Aku boleh tahu namamu tetap tak ada jawaban. Penasaran Pangeran Aroyo balikan tubuh. Astaga! Ternyata gadis tadi tak ada lagi di tepi kolam. Pakaian kuning yang sebelumnya ada di situ juga ikut lenyap. Yang tertinggal hanya bekas jatuhan air di tubuh si gadis yang membasahi bebatuhan di tepi kolam. Pangeran Aroyo memandang berkeliling. Sunyi. Pemuda ini melompat ke atas tembok setinggi dua tombak yang membatasi tempat kediamannya. Di luar batas tembok keadaan malah lebih sunyi dan lebih gelap. Pangeran Aroyo kecewa besar. Dia kembali ke tepi kolam. Jongkok sambil mengusap bebatuhan yang basah. Aneh, dia datang dan mandi di kolamku. Lalu pergi begitu saja. Adakah dia manusia atau malam itu sampai pagi Pangeran Aroyo tidak tidur melainkan duduk di depan pintu rumah. Dia berharap gadis cantik tadi akan muncul lagi. Namun sampai matahari terbit, malam berganti siang apa yang diharapkannya itu tidak terjadi. Menjelang siang ketika beberapa temannya datang Pangeran Aroyo tidak bisa menahan rahasia. Apa yang terjadi malam tadi diceritakannya pada teman-temannya. Hati-hati, mengingatkan seorang teman. Bisa saja gadis itu demit yang hendak memancingmu. Sekali kau tergoda maka dia akan membawamu ke alamnya. Kau tak bisa lagi kembali ke dunia ini, teman yang lain berkata. Anggap saja gadis itu manusia biasa seperti kita-kita ini. Kalau kau memang penasaran, ingin melihatnya lagi, berjaga-jaga saja setiap malam. Aku yakin dia akan kembali ke tempat ini. Aku dan teman-teman bersedia menemani, aku memang penasaran, jawab Pangeran Aroyo. Tapi sudahlah. Anggap saja kejadian itu sebagai mimpi. Namun lewat tengah malam, setelah semua temannya pergi, Pangeran Aroyo memutuskan untuk berjaga-jaga. Siapa tahu gadis malam kemarin itu akan muncul lagi. Dari balik jendela yang direnggangkan sedikit dia mengintip ke arah halaman luas di bawah sana. Sewaktu matanya mulai raduk menahan kantuk, tiba-tiba dia melihat satu bayangan berkelebat dan berdiri di atas tembok sebelah timur. Pangeran Aroyo tidak dapat melihat jelas apakah orang itu berpakaian kuning karena sosoknya terselubung oleh bayangan gelap pohon besar di belakang tembok. Dengan dada berdebar Pangeran Aroyo membuka jendela, melesat keluar rumah, berkelebat ke arah tembok sebelah timur. Ketika dia naik ke atas tembok, sosok di dalam bayangan gelap pohon besar tidak ada lagi. Aku salah, terlalu terburu-buru. Seharusnya ku tunggu sampai dia masuk ke halaman dan mandi di kolam. Seng Pangeran menyesali diri sendiri lalu melompat turun dari tembok. Ketika kakinya menjejak tanah halaman berumput, kejut dan juga gembira Pangeran Aroyo bukan alang kepalang. Di tepi kolam berdiri seorang gadis berpakaian kebaya dan celana panjang ringkas warna kuning. Dia, urcap Pangeran Aroyo agak kaget tapi gembira sekali. Dengan cepat dia mendatangi gadis ini. Hai, tadi kau yang berdiri di atas tembok sebelah sana? Di bawah bayangan pohon besar gadis cantik di hadapan Pangeran Aroyo buka gulungan rambutnya hingga kini rambut yang hitam tergerai lepas membuat wajahnya tambah jelita. Gadis ini gelengkan kepala. Berarti ada orang lain yang datang ke tempat itu, pikir Seng Pangeran. Walau heran Pangeran Aroyo berkata, Aku gembira kau mau datang. Apakah kau ingin mandi lagi di kolam dan kau akan mengintip pujar si gadis sambil tertawa? Apakah malam kemarin kau tidak puas melihat dari ku wajah Pangeran Aroyo menjadi merah? Aku tidak bermaksud nakal. Semuanya serba mendadak, serba tidak terduga, sesuatu yang tidak terduga bukankah meninggalkan kesan indah dan mendalam ucap si gadis. Ah, kau betul, jawab Pangeran Aroyo polos mengakui. Setelah kau pergi, aku selalu ingat dirimu, malam kemarin dia melihat gadis cantik itu dalam keadaan polos dadanya seperti mau meledak. Kini mengenakan kebaya kuning dengan potongan dada rendah hingga pangkal payudaranya terlihat menyembuh putih dan kencang, Pangeran Aroyo jadi pakaruan rasa. Memang ada kalanya melihat aurat perempuan yang setengah tersingkap dapat menimbulkan daya tarik yang lebih bergelora. Malam kemarin kau pergi begitu saja. Aku bertanya, kau tak sempat memberitahu nama, apakah kau mau memberi nama pada putih? Hanya si gadis sambil duduk di atas sebuah batu rata di samping sebuah harca singa. Karena dia berdiri dan keadaannya lebih tinggi, Pangeran Aroyo kini dapat melihat lebih jelas bagian dada si gadis. Aku tidak berani memberi nama. Aku takut kesalahan, nama apa saja. Aku akan menerima, jawab si gadis sambil tersenyum dan permainkan bibirnya yang merah menantang. Lalu dia memetik sekuntum bunga mawar, menciumnya sambil mendongakan kepala dan memejamkan mata. Sungguh edah dan anggun sekali sikapnya ini di mata Pangeran Aroyo. Hem, bagaimana kalau kau kuberi nama Dewi, ucap Pangeran Aroyo. Hanya Dewi Pangeran Aroyo menatap ke wajah yang penuh daya tarik serta dada yang busung kencang dan putih menantang. Dewi, mungkin Dewi Pikatan atau Hem, Dewi Pemikat si gadis dongakan kepala, memperlihatkan lehernya yang putih jenjang lalu tertawa panjang, dua nama yang kau berikan itu sama-sama bagus. Aku memilih yang terakhir. Terima kasih, eh, apakah aku ini seorang gadis pemikat? Aku yakin banyak pemuda yang terpikat jika melihat dirimu, si gadis tersenyum. Kau sendiri bukankah Pangeran Aroyo dipasena? Aku senang kau sudah tahu siapa diriku. Tapi seperti terhadap semua teman-temanku, aku bukan seorang Pangeran. Aku adalah seorang sahabat, ah, ternyata kau seorang berbudi tinggi berhati rendah. Pangeran, apakah kau senang aku datang kembali SSTT, panggil aku Aroyo atau dipasena? Jangan panggil Pangeran nanti semua tikus-tikus yang ada di tempat ini kabur berlarian, si gadis yang diberi nama Dewi Pemikat tertawa lebar. Aku akan memanggilmu dipasena. Boleh Aroyo dipasena mengangguk. Lalu berkata, tentu, tentu saja aku senang kau datang lagi. Tadinya aku sudah putus harapan, berkata Aroyo dipasena. Tapi ada seorang tamu tak diundang yang tidak senang melihat kedatanganku ke sini. Dia datang membekal maksud jahat, siapa? Apa maksudmu tanya Aroyo dipasena? Kau tak usah berpaling. Tapi langsung menghantam ke arah tembok di sebelah timur dekat tohon besar. Keluarkan ilmu pukulan tiga jalur kematian, Pangeran Aroyo terkejut. Bagaimana gadis yang sebelumnya tak dikenalnya ini tahu kalau dia memiliki pukulan sakti tersebut? Selain itu arah yang dikatakannya adalah bagian tembok dekat tohon besar di mana tadi dia melihat ada satu sosok mendekam. Aku tak bisa melakukan hal itu. Pukulan tiga jalur kematian bisa membunuh orang. Aku tidak pernah membunuh orang dan tidak ingin orang bermaksud jahat padamu. Apakah kau masih menaruh budi kebaikan tanya si gadis? Aku kecewa, si gadis tunjukkan wajah sedih. Dia membuat gerakan seperti hendak meninggalkan tempat itu. Tunggu, jangan pergi. Aku akan ikuti apa yang kau katakan. Dalam bingungnya Aroyo dipasena akhirnya balikan tubuh sambil sekaligus lepaskan pukulan tangan kanan ke arah yang dikatakan si gadis. Lima tiga larik sinar hitam melesat tanpa suara ke arah tembok sebelah timur, tepat di jurusan pohon besar. Walau dalam gelap namun tiga larik sinar ini tampak berkilat. Inilah pukulan sakti bernama tiga jalur kematian yang dipelajari Aroyo dipasena dari seorang sakti yang diam di ujung tanah Jawa sebelah timur. Jika pukulan sakti ini dilepas maka tiga jalur sinar hitam akan mencari sasaran sendiri. Biasanya yang diarah secara sekaligus adalah bagian kepala, dada dan kaki lawan. Selama ini kecuali dalam melatih Riri Seng Pangeran tidak pernah melepaskan pukulan tersebut untuk menyerang orang. Sesaat lagi pukulan sakti akan mengenai sasaran sosok orang di atas tembok sebelah timur, tiba-tiba dari arah itu berkiblat tiga sinar. Mbah, biru dan hijau. Letusan dasyat menggelegar tiga kali berturut-turut. Tembok di bagian timur hancur berkeping-keping. Tiga cabang pohon besar terbakar hangus. Seluruh daun petohonan hangus lalu luruh rontok hingga pohon besar itu kini hanya tinggal cabang dan ranting. Sebelum gelegar tiga letusan satu bayangan hitam berkelebat dari atas tembok disertai terdengarnya suara orang memaki di tempatnya berdiri. Tubuh Pangeran Aroyo dipasena bergoncang keras, lutut goyah. Dia berusaha bertahan tapi tak kuasa sebelum jatuh di tepi kolam dadis berpakaian kuning cepat merangkul tubuhnya, mendudukannya di lantai batu, bersandar ke arca singa. Wajahnya tampak pucat. Namun dia segera bayas menguasa diri dan berkata, Dewi, kau betul. Ada orang di atas tembok sana tadi. Dia melepas serangan balasan ketika pukulanku hampir mengenai dirinya. Dia memiliki tenaga luar biasa, kau juga hebat dipa. Orang lain saat ini mungkin sudah menderita luka dalam yang amat parah, luar biasa, kata Seng Pangeran sambil mengusap wajahnya yang keringatan. Selama ini aku tidak pernah mempergunakan ilmu kesaktian. Ternyata apa yang kumiliki belum berarti apa-apa, pisau itu tajam karena diasah. Ilmu kepandayan baru ketahuan hebatnya kalau dipakai, kata gadis yang diberi nama Dewi Pemikat. Kau tahu siapa orang yang katamu datang dengan membekal niat jahat terhadapku bertanya Pangeran Aroyo. Sejak beberapa hari belakangan ini ada seseorang mengikuti gerak geriku. Walau dia berlaku diam-diam dan sangat lucin tapi aku tak bisa ditipu. Malam kemarin ketika aku datang di sini, aku rasa dia juga ada di tempat ini mengintai. Tadi ketika aku dalam perjalanan ke sini, dia mendahului mendatangi tempat ini. Dia semiunyi di atas tembok sebelah timur yang sangat gelap. Kalau tidak membekal niat jahat mengapa sembunyi aneh, seumur hidup aku tidak punya seorang musuh pun. Bagai ku satu musuh sudah terlalu banyak. Seribu sahabat masih kurang. Aku ingin sekali mengetahui siapa adanya orang itu, serahkan hal itu padaku. Aku akan menyelidiki, saudari, Dewi, kau ini siapakah sebenarnya bertanya Aroyo di Pasena. Tiba-tiba di luar tembok pembatas halaman kediaman pangeran Aroyo terdengar-terdengar suara riluh derap kaki kuda mendatangi. Ada yang datang. Agaknya serombongan pasukan, kata Dewi pemikat. Para pengawal kerajaan. Atas perintah ayahku mereka memang pada waktu-waktu tertentu melakukan perondaan di sekitar sini. Dewi, kau pergilah masuk ke dalam rumah. Aku tak ingin merekam melihatmu, aku lebih suka menyelingap ke atas pohon sana, jawab si gadis sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar yang tumbuh di bagian belakang rumah kecil. Sekali berkelebat gadis ini melesat keundakan tangga batu paling atas. Lalu tubuh bagus dan harum itu melayang ke atas pohon besar, lenyap di telan kegelapan serta kerindangan di daunan. Pangeran Arroyo sendiri cepat-cepat masuk ke dalam rumah berpura-pura tidur. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Arroyo dipasena tidak segera bangun. Dia menunggu sampai orang mengetuk tiga kali baru turun dari tempat tidur. Siapa Arroyo dipasena bertanya sebelum membuka pintu. Gusti Pangeran Arroyo, mohon maaf kami pengawal dari kota raja, pintu terbuka. Lima orang berseragam prajurit kerajaan segera membungkuk memberi hormat. Paman kepala pengawal Rorot Keminting. Ada apa datang malam-malam begini bertanya Pangeran Arroyo. Prajurit bernama Rorot Keminting sekali lagi membungkuk. Mohon maafmu Gusti Pangeran. Kami tengah meronda di pinggiran kota. Tiba-tiba kami mendengar suara letusan keras. Kami segera menyelidik. Letusan itu ternyata berasal dari sekitar tempat kediaman Gusti Pangeran. Kami barusan menemui tembok di arah timur hancur dan sebuah pohon besar hangus. Ah, lelap sekali tidurku hingga tidak mendengar apa-apa. Paman kepala pengawal, antarkan aku ke tembok yang runtuh itu, Rorot Keminting berjalan di depan sekali. Di belakang menyusul Pangeran Arroyo dan empat pengawal lainnya. Sampai di tembok yang runtuh, setelah memperhatikan dengan seksama Pangeran Arroyo geleng-geleng kepala. Apa yang terjadi di tempat ini? Tembok runtuh. Pohon besar hangus, hanya tinggal cabang dan ranting. Ini pasti perbuatan seorang penjahat berilmu tinggi. Tapi apa tujuannya menghancurkan tembok menghanguskan pohon Pangeran Arroyo usap-usap dagunya? Paman kepala pengawal, pimpin anak buahmu. Lakukan penyelidikan. Kejadian ini tidak bisa didiamkan. Kerajaan tidak dalam keadaan aman. Jangan membuat rakyat susah gelisah, siap Gusti Pangeran. Kami akan melakukan penyelidikan. Tapi maaf, menurut hemat saya kalau memang ada orang jahat datang ke sini pasti Gusti Pangeran yang dituju. Saya akan kembali ke kota reja untuk meminta beberapa orang pandai melakukan penyelidikan. Empat anak buah saya biar tetap di sini untuk berjaga-jaga, kau akan melakukan penyelidikan, itu bagus. Kau meminta bantuan orang pandai di kota reja itu juga bagus. Tapi Paman kepala pengawal, kau tidak perlu menyuruh empat anak buahmu berjaga-jaga di tempat ini. Gusti Pangeran yakin tidak akan terjadi apa-apa. Kepala pengawal yang punya tanggung jawab tinggi bertanya karena tetap merasa khawatir. Aku yakin saat ini semua aman-aman saja. Pergilah, Pangeran Arroyo menekuk bahururot keminting lalu masuk ke dalam. Lima pengawal tinggalkan tempat itu. Setelah keluar dari kawasan kediaman Seng Pangeran, rorot keminting berkata pada anak buahnya. Aku melihat kejanggalan pada diri Pangeran Arroyo. Katanya dia tertidur pulas. Pakainya tidak lusuh. Tidak ada tanda-tanda dia habis tidur. Semua orang tahu dia punya kepandayan tinggi. Masakan letusan keras sampai tiga kali di dekat rumahnya dia tidak mendengar. Selain itu tubuhnya menebar bau harum. Setahuku Pangeran tidak suka memakai wangi-wangian. Aku sangsi kalau dia benar-benar tidak tahu kejadian runtuhnya tembok dan hangusnya pohon besar. Aku harus melapor pada Sri Baginda Raja. Tapi, kepala pengawal itu hentikan kudanya. Dia berpaling pada keempat anak buahnya. Kalian terus saja ke Kota Raja. Tunggu aku di pintu gerbang sebelah timur. Lah sampelian sendiri mau kemana tanya salah seorang pengawal. Aku akan kembali ke rumah kediaman Pangeran Arroyo di Pasena. Aku akan berjaga-jaga di sana barang beberapa lama. Aku khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu dengan dirinya, menerangkan rorot keminting. Bau harum yang tercium rorot keminting di tubuh Pangeran Arroyo adalah harumnya bau tubuh dan pakaian gadis berbaju kuning yang menempel di tubuh dan pakaian si pemuda. Sesudah derap suara kaki kuda lima pengawal hilang di kejauhan, Pangeran Arroyo melangkah ke bawah pohon besar di belakang rumah. Dewi, turunlah, panggilnya, tak berani keras-keras. Tak ada jawaban. Dewi sahabatku. Para pengawal sudah pergi. Turunlah, tetap tak ada jawaban. Menyangka si gadis bergurau mempermainkannya Pangeran Arroyo melesat ke atas pohon besar. Namun di atas pohon dia tidak menemui gadis berpakaian kuning itu. Dengan perasaan kecewa sang Pangeran turun kembali. Dia memandang ke arah halaman berumput, memperhatikan sekitar kolam mandi. Sang Dewi pemikat tetap tidak kelihatan. Dia sudah pergi. Mudah-mudahan besok malam dia mau kembali lagi, pemuda berusia 20 tahun ini masuk ke dalam rumah. Setelah meneguk air putih dari dalam sebuah gentong keramik kecil dia masuk ke dalam kamar. Di ambang pintu langkahnya tertahan ketika melihat sesosok tubuh terbaring di atas tempat tidur. Ah, Pangeran Arroyo melepas nafas lega. Dewi pemikat, ku kira kau telah pergi, orang di atas tempat tidur tertawa merdu. Kalau pergi masakan tidak memberitahu, katanya cepat-cepat turun dari atas tempat tidur. Maaf, aku telah berlaku lancang berbaring di atas tempat tidurmu. Kalau kau letih silahkan berbaring, kata Pangeran Arroyo pula. Atau mungkin malam ini kau hendak mandi lagi di kolam Dewi pemikat tertawa. Dan kau lantas akan mengintipku karanya, aku harus pergi, tunggu. Pangeran Arroyo melangkah ke pintu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dirimu. Kau bisa datang ke sini setiap saat. Tapi jika aku perlu dirimu di mana harus ku cari? Apakah kau tinggal di sekitar sini Gusti Pangeran Arroyo? Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Arroyo Dipasena. Aku seorang pengembara. Aku tidak bertempat tinggal tidak berumah, jika kau mau kau boleh tinggal di sini. Aku bisa mencari tempat kediaman lain, lalu orang sekerjaan akan geger, kata Dewi pemikat. Lalu dia menatap tak berkesip dengan matanya yang bening. Hatinya berucap. Pemuda satu ini, dia begitu baik. Polos dan bersikap apa adanya. Apakah aku akan meneruskan hasrat yang menyala dalam diriku menggodanya? Atau apakah aku harus mematikan kobaran api yang membakar darah ini dan mencelakai diri sendiri saat itu gadis berbaju kuning ini merasa sekujur tubuhnya panas seperti diserang demam? Ingin dia melepas seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya. Pemuda ini terlalu baik untuk ku goda. Aku harus menjauhinya untuk sementara. Apakah aku sanggup bertahan diri Dewi? Kau tak menjawab. Berarti kau mau tinggal di sini, kata Pangeran Aroyo. Dewi pemikat tersenyum, melangkah mengahampiri pemuda itu. Aroyo dipasna, katanya sambil menggelungkan kedua tangannya ke leher seng Pangeran. Apapun yang kau katakan aku sangat ingin melakukan. Namun saat ini aku harus pergi. Jika kau mau bersabar aku akan kemari lagi di malam-malam mendatang, lalu dengan gerakan tak terduga gadis cantik itu dekap wajah Pangeran Aroyo dengan kedua tangan, kemudian mengecupkan bibirnya ke bibir pemuda itu. Seng Pangeran tergagau. Seumur hidup belum pernah dia mengalami hal seperti ini. Belum pernah dia mencium seorang gadis. Kini justru seorang gadis yang menciumnya. Dan bukan hanya ciuman biasa, tapi kecupan bibir yang hangat menggetarkan disertai susupan lidah basah yang mengusap lidahnya. Saking terperangahnya, Pangeran Aroyo tidak mengetahui kalau si gadis tak ada lagi di dalam kamar itu. Begitu sadar dia mengejar keluar rumah. Dewi tanda seru gadis cantik itu sudah lama pergi dari balik reruntuhan tembok halaman sepasang meteorot. Keminting memperhatikan terus-menerus rumah kecil di atas tanah lereng berumput itu. Cukup lama dia mendekam di tempat itu ketika tiba-tiba dia terkejut melihat seorang gadis berpakaian kuning keluar dari pintu depan rumah. Ah, selam ini Pangeran Aroyo tidak pernah diketahui memiliki seorang kekasih. Sekarang ternyata dia menyimpan seorang gadis di rumahnya. Siapa gadis tadi? Dari gerakannya yang enteng dan cepat agaknya dia bukan gadis mebarangan. Lalu apakah ada hubungan gadis itu dengan tembok yang hancur ini dan pohon yang hangus kepala pengawal itu menunggu beberapa lama? Setelah dirasakannya aman maka dia pun cepat-cepat meninggalkan tempat itu enam kali bawang sebuah desa kecil terletak di aliran Kalipabelan. Penduduk desa hidup dari bercocok tanam. Hampir setiap orang di desa itu memiliki sawah atau ladang. Banyak pula yang beternak. Kesuburan tanah desa dan sekitarnya membuat penduduk selalu memanen hasil tanaman berlimpah ruah. Boleh dikatakan semua orang di desa itu hidup lebih dari berkecukupan. Di desa Kalibawang di mana rakyat hidup rukun, aman tenteram, justru di situ pula tinggal seorang pemuda bernama Samir Jan yang dikenal dengan julukan pencuri selusin tangan. Sesuai dengan julukannya Samir Jan memang seorang pencuri. Namun dia bukan pencuri sembarangan. Dia tidak pernah mencuri apapun milik penduduk sedesa. Dia tidak pernah mengambil barang atau harta milik rakyat jelata. Kalau dia mendapat jarahan dari hasil mencuri di luar desa maka 2 per 3 hasil curian itu diberikannya pada penduduk di beberapa desa tetangga yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang jadi korban curian Samir Jan umumnya adalah orang-orang kaya pelit, pedagang-pedagang yang menjual barang dengan harga menipu, para penghisap peribah, atau pejabat-pejabat rakus kuasa dan rakus harta yang kerjanya hanya memeras rakyat. Selain itu Samir Jan juga menerima pesanan untuk mencuri. Yaitu jika ada seseorang meminta untuk dicurikan satu barang maka dia melakukan dengan mendapat upah namun Samir Jan lebih dulu menyelidik barang apa yang disuruh curi dan bagaimana asal-usul barang tersebut. Biasanya Samir Jan hanya mau mencurikan barang yang dimiliki orang secara tidak sah. Karena sifat mencuri Samir Jan yang seperti itu, walau tahu kalau si pemuda adalah seorang pencuri, kepala desa dan penduduk da'asa kali bawang bersikap baik terhadapnya. Samir Jan bebas tinggal di desa, berbaur dengan penduduk lainnya. Bahkan ada beberapa gadis desa yang tertarik pada seng pencuri, menganggapnya sebagai seorang pemuda hebat. Selain itu Samir Jan memang berpenampilan sebagai seorang pencuri berwajah ganteng. Namun yang namanya pencuri, bagaimanapun baik budi bahasa serta sifatnya tetap saja namanya pencuri. Beberapa pejabat di kota reja pernah kehilangan barang berharga dan menuduh Samir Jan yang mencuri. Beberapa kali desa Kalibawang didatangi pasukan kerajaan dan Samir Jan ditangkap namun kemudian dibebaskan karena tidak ada bukti-bukti. Belum lama berselang Samir Jan ditangkap atas perintah seorang tumenggung yang kehilangan sebuah gucimas antik dari Tiongkok. Kemudian ternyata gucimas itu adalah hasil rampasan dari seorang pedagang yang tidak sanggup membayar hutang karena dibebani bunga berlipat ganda oleh sang tumenggung. Samir Jan bebas lagi setelah dipenjarakan hampir 30 hari. Malam hari itu desa Kalibawang diselimuti udara lebih dingin dari biasanya karena sore tadi hujan turun cukup lebat. Di dalam rumah kecil yang terletak di pinggiran desa Kalibawang Samir Jan tidur sendirian bergelung dalam kain sarung. Tiba-tiba dia terjaga oleh suara ketukan di pintu. Pemuda berjuluk pencuri selusin tangan segera bangun tapi tidak langsung membuka pintu. Bagaimanapun juga keberadaannya sebagai seorang pencuri selalu membuat dia harus berlaku waspada. Tapi kalau orang bermaksud jahat mengapa pakai mengetuk pintu segala? Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan diulang berkali-kali. Siapa? Tanya Samir Jan sambil perlahan-lahan melangkah ke pintu dengan tangan kosong. Walau suka mencuri namun Samir Jan tidak pernah memiliki senjata. Dia hanya mengandalkan kecepatan dan akal. Celengan ayam-ayaman terdengar suara jawaban di balik pintu. Suara perempuan. Celengan ayam-ayaman Samir Jan jadi haran. Suara perempuan. Dia berpikir-pikir. Dalam berpikir-pikir pemuda ini mencium bau harum. Samir Jan ingat bau wangi ini. Pintu rumah serta merta dibuka lebar-lebar. Di ambang pintu berdiri tersenyum seorang gadis berpakaian kuning, berambut hitam tergerai lepas. Samir Jan terperangah namun kemudian tertawa lebar saking gembiranya. Kau? Kau mau datang? Aku benar-benar tidak menyangka, apakah kau tidak mempersilahkan aku masuk. Gadis berpakaian kuning bertanya sambil layangkan lagi senyuman yang membuat pencuri selusin tangan jadi sejuta rasa. Ah, masuklah. Rumahku gubuk jelek kata Samir Jan. Gadis berpakaian kuning yang bukan lain adalah Dewi pemikat melangkah masuk. Samir Jan menoleh ke kiri dan ke kanan, memperhatikan keadaan di luar rumah lalu cepat-cepat menutup pintu. Kau datang sendirian tanya Samir Jan. Dengan monyet. Tapi monyetnya aku lepas di hutan, Samir Jan tertawa gelak-gelak. Selama jadi pencuri aku jarang tertawa. Baru sekarang bisa tertawa seperti ini. Tunggu, aku mau menyalakan lampu minyak dulu, sudah ku nyalakan, ucap Dewi pemikat. Tangannya bergerak ke arah dinding di mana tergantung sebatang bambu bersumbu. Selarik sinar merah meluncur keluar dari ujung jari Dewi pemikat. Sesaat kemudian lampu minyak yang terbuat dari bambu bersumbu kain itu menyala. Kini keadaan dalam rumah menjadi terang. Samir Jan melotot, kagum luar biasa. Kau benar-benar hebat, memuji Samir Jan. Kalau kita bisa bekerja sama, barang apapun bisa kita dapatkan, Dewi pemikat mencibir. Sambil memandang seputar rumah yang hanya merupakan satu ruangan terbuka Dewi pemikat berkata. Jadi inilah rumah pencuri kondang berjuluk pencuri selusin tangan. Hem, tidak ada apa-apanya. Seharusnya kau dijuluki pencuri tangan kere. Hik, 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 Samir Jan ikut tertawa. Dia masih menatap ke arah lampu minyak. Waktu di tepi kali itu, aku sudah menduga kau pasti seorang gadis berkepandaian tinggi. Ah, tak ada bangku di rumah ini. Aku merasa tidak enak kalau kau terus-terusan berdiri. Lalu apa kau mau memangku diriku? Tanya si gadis. Sudah biar aku duduk di sini saja. Dewi pemikat lalu duduk di tepi tempat tidur kayu. Sepasang mati Samir Jan tidak bisa menghindar dari dada si gadis yang tersembul dan di bawahnya lal lampu minyak tampak luar biasa indah. Jantung berdebar kencang dan darahnya mengalir lebih cepat. Tadi kau menyebut celengan ayam-ayaman. Kau membawa celengan itu bertanya Samir Jan. Dewi pemikat menggeleng. Celengannya sudah hancur, ah, Samir Jan menghela nafas dalam dan tampak kecewa. Kau mencuri celengan itu dari Raden Masuryo Kenana, betul. Pekerjaanku memang mencuri. Cuma, apa untungnya mencuri celengan kosong? Dewi pemikat potong ucapan Samir Jan. Celengan itu memang tidak ada uangnya. Tapi ada satu benda sangat berharga disembunyikan di dalamnya, bagaimana kau bisa tahu ada benda sangat berharga dalam celengan? Benda apa sebenarnya aku mencuri celengan itu atas permintaan seseorang, siapa Samir Jan tidak menjawab. Aku punya perjanjian. Dengan orang itu dan dengan diriku sendiri. Aku tidak boleh memberitahu pada orang lain siapa adanya orang yang mengupahku, begitu. Termasuk aku tidak boleh tahu nada suara si gadis meninggi. Samir Jan jadi bimbang namun akhirnya berkata, Boleh. Aku akan ceritakan padamu. Asal kau berjanji tidak akan menceritakan pada orang lain, baik. Tapi tidak termasuk menceritakan pada setan kan ah, kau suka bercanda. Aku merasa terhibur. Malang melintang hidup jadi maling lebih banyak susahnya daripada sukanya. Pertanya, percaya, namanya saja maling alias pencuri, kata Dewi Pemikat pula. Eh, kau mau bercerita duduk di sebelahku? Tanya Dewi Pemikat. Aku, Samir Jandam sebentar. Kalau aku duduk di sampingmu nanti mulutku tidak bisa cerita. Malah tanganku yang nanti merayap kemana-mana, waktu pertama kali bertemu kau begitu berangasan. Enak saja kau menyentuh dadaku. Ingat, sekarang sudah jadi pemuda alim rupanya, kata Dewi Pemikat pula. Samir Jandam tertawa. Kalau kau mau tahu, orang yang menyuruh aku mencuri celengan itu adalah Raden Mas Mangun Wiryo. Adik kandung Raden Mas Suryo kenangah sendiri, hem begitu? Ini cerita bagus. Lalu Raden Mas Mangun Wiryo berkata terus terang padaku bahwa dalam celengan itu kakaknya menyembunyikan sebuah benda sangat berharga. Sebuah jimat. Yang katanya bernama jimat selaksar jeki. Menurut Raden Mas Mangun jimat ini sangat manjur untuk dipakai berdagang. Aku rasa dia tidak bohong. Buktinya seng kakak ini jadi orang kaya raya di Watas. Bagus, kau tidak berdosa tentang jimat itu, apakah? Bagaimana aku harus memanggilmu? Dan ayu, namaku Dewi, Dewi, jadikah sudah tahu kalau dalam celengan itu ada jimat Dewi Pemikat memasukkan tangan kanan kebalik dada pakaiannya yang terbuka lebar, membuat Samir Jandam menahan nafas, lalu mengeluarkan sebuah benda tipis berbentuk empat persegi panjang kecil, terbuat dari kain hitam. Ini barangnya berkata gadis cantik itu. Ah, Samir Jandam terbelalak. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Tapi aku yakin yang di tanganmu itu memang jimat yang diatakan Raden Mas Mangun Wiryo. Samir Jandam ulurkan tangan hendak menyentuh benda itu tapi keceleh karena Dewi Pemikat menarik tangannya. Lanjutkan dulu ceritamu. Samir Jandam memperhatikan jimat yang dipegang Dewi Pemikat, melirik ke arah dada si gadis, menelan luda baru membuka mulut. Menurut Raden Mas Mangun Wiryo jimat itu adalah miliknya. Lima tahun yang lalu jimat dipinjamkan pada kakaknya Raden Mas Suryo Kenanga dengan perjanjian setelah tiga tahun harus dikembalikan padanya. Tapi setelah hampir lima tahun di tangannya Raden Mas Suryo Kenanga tidak mau mengembalikan walau diminta berulang kali. Malah menurut Raden Mas Mangun Wiryo kakaknya itu mengancam akan membunuhnya kalau terus-terusan memaksa meminta kembali jimat itu. Raden Mas Mangun tidak mau melakukan kekerasan. Dia menyuruh orang mencariku. Dia minta pertolonganku untuk mendapatkan jimat itu kembali. Kau ternyata pencuri terkenal rupanya, aku sudah menerima setengah dari upah yang dijanjikan Raden Mas Mangun Wiryo. Tapi aku tidak berhasil mendapatkan jimat yang dimintanya, Samir Jan alias pencuri selusin tangan memandang pada jimat yang ada di tangan Dewi Pemikat. Kau akan memberikan jimat itu padaku akan kuberikan padamu. Tapi tidak untuk diserahkan pada Raden Mas Mangun Wiryo, lalu mau aku apakan jimat itu tanya Samir Jan pula. Kau pakai sendiri, heh? Maksudmu kalau jimat itu memang ampuh untuk dipakai dagang mengapa tidak kau pakai sendiri? Apakah kau akan seumur-umur jadi pencuri? Kalau kau sudah kaya nanti boleh jimat itu kau kembalikan pada Raden Mas Mangun Wiryo. Jika kau jadi orang kaya, kau akan lebih banyak bisa menolong orang miskin daripada tetap jadi seorang pencuri. Ah, aku tidak berani melakukan itu. Aku tidak mau mengkhianati Raden Mas Mangun. Apalagi aku sudah menerima upah dari dia, hem. Baru kali ini aku tahu ada pencuri jujur sepertimu. Dengar, kau tidak mengkhianati siapapun. Kau hanya meminjam jimat itu untuk beberapa lama, kata Dewi Pemikat pula sambil tersenyum. Lalu jimat selaksar jeki diberikan pada Samir Jan. Pemuda ini ragu-ragu menerima. Dewi Pemikat melangkah mendekati Samir Jan. Tangan kirinya menarik ke depan celana panjang yang dikenakan Samir Jan lalu tangan kanan yang memegang jimat. Ketenak saja memasukkan jimat tersebut ke dalam celana si pemuda. Samir Jan kelagapan. Dewi, aku, kalau kau memang tidak mau biarku ambil lagi, kata si gadis. Lalu kembali dia menarik celana Samir Jan dan tangan kanannya siap dimasukkan kebalik celana. Kalau dua hari lalu Samir Jan merasa keenakan waktu di elus bagian bawah perutnya, kini pemuda itu cepat-cepat bersurut mundur. Selain ketakutan entah mengapa kini dia merasa menaruh sungkan pada gadis cantik itu. Baik, baik. Aku terima jimat ini. Aku ikuti apa katamu. Bilang saja kau takut aku obok-obok perabotanmu. Hik, hik, hik Dewi Pemikat tertawa namun tawanya serta merta terhenti ketika di luar rumah tiba-tiba terdengar bentakan keras. Samir Jan, keluar dari gubukmu. Bawa serta gendakmu. Atau kalian berdua memilih mampus bersama di dalam gubuk kurang ajar. Enak saja ada orang mengatakan aku sebagai gendakmu ucap Dewi Pemikat. Samir Jan melangkah ke dinding lalu mengintip keluar lewat sebuah celah. Ada tiga orang di luar sana. Aku mengenali salah satu dari mereka, siapa tanya Dewi Pemikat. Dewi lekas keluar. Orang-orang itu melemparkan obor ke atap gubuk Samir Jan memberitahu. Kalau Samir Jan keluar lewat pintu depan maka Dewi Pemikat melesat ke udara menembus atap gubuk yang terbuat dari bambu berlapis ijuk dalam gelapnya malam. Tiga buah obor menyala melesat ke atas gubuk kediaman Samir Jan. Bersamaan dengan itu atap gubuk jebol dan sesosok tubuh berpakaian kuning berkelebat di kegelapan malam. Manusia-manusia goblok. Kalau mau membunuh orang mengapa berbanyak mulut? Biarku sumpah mulut tolol kalian. Tiga obor yang melayang di udara sebelum jatuh di atas atap, dua ditangkap dan satu lagi ditendang oleh si baju kuning yang bukan lain adalah Dewi Pemikat. Lalu Wuut. 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 Tiga obor melesat ke arah tiga orang berpakaian hitam-hitam yang berdiri di bawah pohon besar. Ketiganya berteriak kaget lalu berhamburan selamatkan diri. Namun hanya dua orang yang mampu lolos. Salah seorang dari mereka meraung keras begitu abor yang masih menyala menghajar metu kirinya. Tubuh terpental sejauh satu tombak dan bergulingan di tanah. Dua orang temannya yang selamat berlindung di balik pohon besar. Salah seorang dari mereka berkata, Selaka, aku tidak mengira gadis berpakaian kuning itu memiliki kepandayan tinggi. Aku jadi ngeri. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Kau lihat apa yang terjadi dengan Karto? Karto adalah teman mereka yang tadi kena dihantam matanya dengan obor hingga hancur dan hangus. Teman di sebelahnya menjawab, Kalau yang berkepandayan tinggi itu secantik bidadari apa yang harus ditakuti aku mencium bau harum, Dua orang di balik pohon terbelalak ketika melihat seseorang berpakaian serba kuning tahu-tahu telah berdiri di hadapan mereka. Namun begitu mengetahui orang itu gadis berpakaian kuning berwajah cantik yang barusan mereka bicarakan, Keduanya segera saja cengar-cengir. Yang di sebelah kanan yang memelihara kumis dan janggut lebat kasar dan berkulit hitam bertanya, Gadis cantik, kau siapa? Mengapa tengah malam begini rupa ada di tempat ini? Apa hubunganmu dengan Samir Jan pencuri keparat itu? Aku orang yang tadi kau teriaki gendaknya Samir Jan jawab si baju kuning yang tentu saja Dewi Pemikat adanya. Dua orang di bawah pohon tertawa gelak-gelak. Sungguh menyedihkan ucap si kumis lebat. Gadis secantikmu mengapa mau mawan jadi gendak pencuri busuk seperti Samir Jan? Kalau aku sudah mengempelang batok kepala pencuri keparat itu, baiknya kau ikut aku. Aku bisa memberi hadiah padamu. Kita bisa bersenang-senang Dewi Pemikat berpaling pada Samir Jan yang saat itu sudah berdiri di sebelahnya. Samir Jan, siapa dua kadal jelek bau comberan ini yang ini kata Samir Jan sambil menunjuk pada si kumis lebat. Namanya Soma Keling. Dia kaki tangan Tumenggung Brojo Kumbara. Bersama dua temannya pasti mereka diperintah untuk membunuhku. Ini gara-gara aku membuka kedok jahat Tumenggung itu yang merampas buci emas milik orang lain pencuri Jahanam. Tidak malu berlindung dibalik perempuan bentak Soma Keling si kumis dan janggut tebal. Dimaki begitu rupa, walau hanya memiliki kepandayan silat sejurus dua jurus Samir Jan jadi panas. Langsung dah melompat menerjang Soma Keling. Namun seret. Teman Soma Keling hunus golok besar, bacokan senjata ini ke kepala Samir Jan. Sementara Soma Keling sendiri melompat coba merangkul Dewi Pemikat. Sebenarnya jika kedua orang itu menyadari bagaimana salah seorang kawan mereka telah dihajar hingga matanya hancur dan hangus, seharusnya mereka lebih baik memilih kabur. Karena bagaimanapun juga Dewi Pemikat bukanlah tandingan mereka. Hai, aku pinjam tanganmu Dewi Pemikat berseru lalu tarik tangan kanan Soma Keling yang hendak merangkulnya dan secepat kilat dipalangkan melintang menangkis golok temannya yang menderu dras ke arah Samir Jan. Keras raungan Soma Keling luar biasa menggidikan ketika tangan kanannya putus di babat golok teman sendiri. Darah mamcur mengerikan. Si teman menggigil ketakutan, buang golok yang dipegangnya lalu menghambur lari. Samir Jan seperti mau muntah. Soma Keling menjerit-jerit seperti orang gila lalu lari ke arah kegelapan. Namun dia tak mampu kabur jauh. Di satu tempat tubuhnya jatuh tergelimpang. Orang suruh hantu menggung brojo kumbara ini akhirnya meregang nyawa karena kehabisan darah. Dewi Pemikat hampiri Samir Jan. Pencuri kere. Setelah kejadian ini kau masih ingin tinggal di sini? Masih mau jadi pencuri? Kau sudah punya bekal hidup. Mengapa masih berpikir tolong Samir Jan alias pencuri selusin tangan yang saat itu masih dalam keadaan terkesiap menyaksikan apa yang barusan terjadi? Tersentak sadar. Jimat itu. Hah Samir Jan masukkan tangan kanannya kebalik celana. Lama dia memboncah bagian bawah perutnya mencari jimat yang tadi dimasukkan Dewi Pemikat ke dalam celananya tapi tidak ditemukan. Dia memperhatikan halaman sekitarnya. Mungkin jatuh di tanah Dewi Pemikat tertawa cekikikan. Manusia tolong, katanya. Aku tidak pernah memasukkan jimat itu ke dalam celanamu. Lihat ini, Dewi Pemikat kembangkan telapak tangan kirinya. Ah, Samir Jan gelengkan kepala ketika melihat jimat kain hitam ada di atas tangan si gadis. Ini ambillah. Lakukan apa yang aku katakan, Samir Jan mengambil jimat yang diberikan. Terima kasih Dewi. Aku akan menuruti nasihatmu. Kurasa aku akan pergi ke utara. Aku punya seorang sahabat di Samarang, itu bagus. Kalau sampelian sudah kaya, jangan lupa sama aku, kau. Kau tidak ingin ikut bersamaku ke Samarang, tanya Samir Jan. Wajahnya penuh harap. Aku ikut sampai di dalam gubukmu saja, kata Dewi Pemikat lalu menarik tangan pemuda itu, membawanya masuk ke dalam gubuk. Tak selang berapa lama terdengar suara Samir Jan. Dewi, kau mau melakukan apa? Wow jangan berteriak macam orang tolol. Apa kau mau orang satu desa bangun mengintip apa yang kita lakukan? Hik, 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 aduh Dewi SSSTTT. Ada apa jimatku kejepit? Hik, hik, hik tujuh setan ngompol yang mengkhawatirkan keselamatan liris biru memasuki kutol gedesore sebelum maghrib. Seperti diketahui murid mendiang hantu malam bergigi perak itu nekat mencari pemuda bernama cakra pembunuh liris merah, kakaknya. Menurut jalan pikiran setan ngompol, kalau seng kakak yang berkepandayan lebih tinggi mampu dibunuh setelah lebih dulu diperkosa oleh cakra, maka jika liris biru mencari si pemuda sama saja dengan mengantarkan kehormatan serta nyawanya. Memasuki kutol gedesore dari arah tenggara setan ngompol terheran-heran karena malam belum tiba tapi keadaan desa pengrajin perak yang biasa ramai, saat itu tampak diselimuti kesunyian. Tidak terlihat orang lalu lalang di jalan. Semua pintu dan jendela rumah penduduk tertutup rapat. Kawasan paling ramai pun di mana biasanya banyak pedagang, warung minuman dan rumah makan kelihatan sepi. Hujan merintik-kerintik. Setan ngompol berjalan terbungkuk-bungkuk di jalan sepi. Aneh, aku sudah beberapa kali ke tempat ini. Ada apa? Mengapa sepi-sunyi begini rupa setan ngompol berjalan terus? Sementara hari mulai gelap. Selewatnya kelokan jalan di kejauhan tampak cahaya terang. Setan ngompol segera menuju ke sini. Ternyata cahaya bersumber dari beberapa lampu minyak besar yang ada dalam sebuah rumah makan. Sebelum masuk setan ngompol memperhatikan para tamu yang ada dalam rumah makan. Semua berjumlah sekitar 20 orang. Tampaknya para tamu yang hadir di tempat itu bukan untuk makan atau minum. Karena sama sekali tidak ada hidangan atau minuman di atas meja. Rata-rata menunjukkan tampang tegang. Dan setan ngompol melihat orang-orang itu membawa berbagai macam senjata. Mulai dari golok, pentungan kayu, tombak serta celurit. Ketika setan ngompol berdiri di halaman rumah makan, semua orang memandang padanya dengan penuh curiga. Malah ada yang berdiri dan mendekat sampai di tangga bangunan, memperhatikannya dengan mat mendelik mulai dari kepala sampai ke kaki. Ketika si kakek meneruskan langkah hendak masuk ke dalam rumah makan, di tangga depan seorang lelaki berkulit hitam menghadangnya. Orang ini adalah Ki Bening Surah, pemilik rumah makan. Di pinggangnya tergantung sebilah golok besar. Dia pelototi si kakek sementara hidungnya mengendus-endus. Dia mencium bau pesing santar sekali. Pengemis tua bau pesing, aku Ki Bening Surah, pemilik rumah makan ini. Rumah makan tutup. Apa keperluanmu datang ke sini mau beli makanan? Perutku lapar, jawab setan ngompol. Aku sudah bilang rumah makan tutup bentak pemilik rumah makan. Oh begitu? Tapi perutku lapar sekali. Tolonglah, apa saja. Nasi tidak berlauk pun aku terima. Apa kau punya uang? Tanya Ki Bening Surah pula dengan suara dan air muka mengejek. Sementara beberapa orang di dalam sana bangkit dari duduknya dan berdiri di samping pemilik rumah makan. Setan ngompol menggeleng. Ki Bening Surah dan hampir semua orang yang ada di situ tertawa gelak-gelak mencemoh setan ngompol. Kalau tak punya uang pergilah. Bau tubuh dan pakaianmu membuat semua orang di sini mau muntah tunggu. Setan ngompol merogoh kantong celananya yang kuyup air kencing. Dari dalam kantong itu dikeluarkannya sepotong perak murni seujung ibu jari tangan. Aku tak punya uang. Tapi punya ini. Apa bisa untuk membeli makanan dan lauknya sepasang metu Ki Bening Surah mendelik berkilat. Begitu juga mata orang-orang yang berdiri di dekatnya, pada membesar. Alah seorang dari mereka menyikut lengan pemilik rumah makan memberi tanda. Ki Bening Surah tertawa lebar. Dia berubah menjadi ramah. Pengemis tua, kau tak usah khawatir. Dengan benda itu kau bisa mendapat sebungkus nasi ditambah sepotong tempe bongkrek begitu ujar setan ngompol. Serahkan barak itu dan kau tunggu di sini. Aku akan membungkuskan makanan untukmu. Jangan berani masuk ke dalam rumah makan, setan ngompol menyeringai. Dia cibirkan bibir dan ulurkan kepingan kecil perak. Ketika pemilik kedai hendak mengambil, setan ngompol tarik tangannya. Pemilik rumah makan mendelik marah. Kau mempermainkan aku atau bagaimana sebelum perak ini aku berikan pada sampeyan? Aku mau tanya dulu. Mengapa kutol gede jadi sepi begini? Hanya rumah makanmu satu-satunya yang masih buka. Semua rumah pada tutup. Semua orang di sini aku melihat membawa senjata. Kau juga membekal sebilah golok, ada kejadian edan di kota ini. Beberapa hari berturut-turut empat gadis diperkosa lalu dibunuh dua di antaranya kembang desa cantik jelita, dikening mereka menempel bunga tanjung pengemis tua. Bagaimana kau tahu hal itu? Tanya pemilik rumah makan. Ayo lekas serahkan perak itu. Sebentar lagi kami semua akan melakukan perondaan empat gadis yang diperkosa dan dibunuh itu. Apa mereka penduduk kutol gede betul? Ki bening surah tidak sabaran ulurkan tangan kanan hendak mengambil paksa kepingan perak dari tangan si kakek. Diam-diam setan ngompol merasa lega karena berarti liris merah walau tidak diketahui berada di mana masih dalam keadaan selamat. Kakek ini kemudian tertawa mengekeh. Kau mau menipuku. Dengan kepingan perak ini aku bisa membeli rumah makanmu dan seluruh isinya. Aku tidak bermaksud membeli nasi atau tempe bongkrek. Siapa bilang aku lapar. Aku hanya butuh keteranganmu tadi, terima kasih. Setan ngompol masukkan kepingan perak ke dalam kantong celananya yang basah lalu tinggalkan rumah makan. Gembel sinting pemilik rumah makan semburkan caci maki kotor. Kebetulan di tangga dekatnya berdiri ada sebuah mangkuk terbuat dari tanah. Tidak pikir panjang lagi mangkuk tanah itu dilempar ke arah kepala bagian belakang setan ngompol. Masih tertawa-tawa si kakek yang mendengar suara benda melesat di belakang kepalanya lambaikan tangan kirinya ke belakang. Gayung yang dilempar berbalik melesat dan mendarat telak di jidat ki bening surah hingga benjut dan mengucurkan darah. Ki bening surah berteriak kesakitan, memakitak karuhan. Kakek itu bukan seperti pengemis. Jangan-jangan dia manusia jahatnya yang memperkosa dan membunuh empat gadis seseorang berteriak. Seorang lainnya menyahuti. Aku yakin dia keparat jahanamnya. Kalau tidak bagaimana dia bisa tahu soal bunga tanjung rumah makan itu jadi ramai. Ki bening surah cabut goloknya. Kita harus mengejar tua bangka jahanam itu. Sebelum ada lagi gadis diperkosa dan dibunuh. Tangkap hidup-hidup. Kalau melawan cincang sampai lumat 20 orang bergemuruh meninggalkan rumah makan, mengejar setan ngompol. Setelah cukup jauh berlariki bening surah berhenti. Tadi aku masih melihat sosoknya. Bagaimana mungkin bisa menghilang seperti ditelan bumi pukul kentongan. Kita harus menyebar kita perlu bantuan. Maka tak lama kemudian di seluruh kutol gede terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Bukan saja penduduk, serombongan pasukan kerajaan yang sengaja ditempatkan di pusat desa sejak dua hari lalu ikut pula melakukan pengejaran dan pencarian. Tapi si kakek pengemis tidak berhasil ditemukan di atas sebuah pohon besar gelap dan banyak nyamuknya setan ngompol memaki dan terkencing-kencing setiap ada nyamuk menggigitnya. Nyamuk-nyamuk siualan. Kalian rupanya berkawan dengan penduduk kutol gede. Mau menyuruhku turun agar ditangkap dan digebuki. Silahkan kau hisap darahku. Kalian akan mampus sendiri oleh racun air kencing kusetan ngompol lalu masukkan dua tangannya ke dalam celana. Tangan yang basah peleh air kencing ini diusapkan ke muka, lengan serta kaki. Ajaib! Puluhan mungkin ratusan nyamuk yang tadi berserabutan menghisap dah si kakek ini menjauh. Yang dekat menyedot darah orang tua ini langsung jatuh menemui ajal. Hik, hik tiba-tiba ada suara perempuan tertawa. Di sesuluh capan. Hebat juga. Mengapa tidak kau minum saja air kencingmu agar bisa kebal seumur-umur terhadap nyamuk eh? Siapa yang bicara setan ngompol celimukan, memperhatikan setiap sudut pohonnya yang gelap di mana dia berada. Tidak kelihatan siapapun. Hidungnya mencium bau harum. Kuduk si kakek jadi merinding. Sambil tekap bagian bawah celananya dia berkata. Kuntilah nakat tau demit perempuan. Kalau kau suka minum kencingku silahkan unjukkan diri hik, hik, hik. Suara tawa panjang terdengar keras dan jelas si kakek pancarkan air kencing. Kemudian diari sebuah pohon di samping pohon di mana dia berada melesat turun satu bayangan kuning. Walau gerakan orang itu cepat sekali namun si kakek masih sempat melihat kecantikan wajah dan keelokan potongan tubuhnya semula dia mengira liris biru. Tapi liris biru berpakaian biru sedang yang keluar dari pohon mengenakan pakaian kuning. Secepat kilat setan ngompol melompat turun. Namun begitu menginjakan kaki di tanah jalan angadis cantik berpakaian kuning telah lenyap, hanya meninggalkan bau harum yang masih menebar di tempat itu. Setan ngompol dongakan kepala sambil menghirup-hirup udara. Mungkin tadi itu bida dari angin timur yang menyaru. Bau harum yang aku cium hampir sama dengan bau tubuh dan pakaiannya, selagi si kakek tegak setengah bingung begitu rupa tiba-tiba dari kiri kanan jalan berlompatan sekitar 12 orang mencekal berbagai macam senjata. Salah seorang di antaranya adalah Ki Bening Surah, pemilik rumah makan. Di ujung jalan empat penunggang kuda mendatangi. Prajurit-prajurit kerajaan. Bunuh. Cincang sampai lumat teriak Ki Bening Surah. Bangsat tua ini pasti pemerkosa dan pembunuh dua gadis 12 macam senjata berkelebat ke arah setan ngompol sambil tekap bagian bawah perutnya dengan tangan kiri si kakek melesat ke udara. Sewaktu melesat kaki kanannya bekerja. Yang diarahnya adalah Ki Bening Surah. Kalau pimpinannya dihajar dulu, biasanya anak buahnya akan menjadi kecut. Buk Ki Bening Surah menjerit keras. Tubuhnya terpental. Dada seperti melesat membuat dia megap-megap susah bernafas. Mece mendelik. Pemilik rumah makan ini nyaris terbanting di tanah kalau tidak ditolong oleh dua orang. Setan ngompol memang sengaja tidak menjatuhkan tangan jahat terhadap orang ini. Walau suara tendangannya keras namun tidak menciderai atau menimbulkan luka dalam. Hanya saja dugaan si kakek melesat. Walau Ki Bening Surah sudah dihajar begitu rupa ternyata sebelas orang lainnya terus merangsek menggempurnya dengan senjata maut. Penduduk kutul gede yang menganggap sebagai pemerkosa dan pembunuh memang ingin sekali mencincang diri kakek ini sampai lumat. Aku bukan pemerkosa. Aku bukan pemunuh. Kalian mau menghentikan serangan atau tidak setan ngompol masih mau memberi ingat sambil berkelebat kian kemarihin dari serangan. Dia tahu orang-orang yang menyerangnya itu adalah penduduk desa biasa yang boleh dikatakan tidak memiliki kemampuan silat dan tengah melakukan tugas pengamanan. Bunuh tua bangka keparat itu. Jangan dikasih hati Ki Bening Surah masih bisa berteriak. Maka sebelah senjata kembali berkiblat. Setan ngompol yang sudah bersiap-siap masukkan dua tangan ke dalam celana, berkelebat ke samping kiri. Plaak. Plaak. Plaak tiga penyerang melintir kesakitan. Tamparan dengan tangan basah air kencing yang dilancarkan setan ngompol tepat mengenai mulut dan hidung tiga penyerang hingga mengucurkan darah. Si kakek melompat ke sebelah kanan. Babatan sebelah celurit dan tusukan sebatang tombak dapat dielakan. Dua penyerang kemudian terkapar di tanah, roboh lagi-lagi kena tempeleng si kakek. Melihat kejadian ini beberapa orang lainnya yang belum sempat kena hajaran setan ngompol cepat-cepat selamatkan diri dengan melompat mundur menjauhi si kakek. Ketika setan ngompol mendekati Ki Bening Surah yang tergeletak di tanah, dua orang yang tadi menolongnya buru-buru menghindar, takut kena tempeleng yang dibumbu-bui air kencing. Ki Bening Surah, kau orang baik. Makanya sini aku berikan hadiah istimewa untukmu setan ngompol. Keluarkan tangan kirinya yang sejak tadi dimasukkan dalam celana lalu dipeperkan ke muka, hidung dan mulut pemilik rumah makan itu. Ada lagi yang mau mencicipi air kencing? Aku tanya setan ngompol sambil tangan kanan berkacak pinggang. Setan ngompol. Kalau boleh aku minta? Aku suka. Hik, hik, hik. Satu suara perempuan menyahuti. Yang bicara ternyata ada di atas wungan sebuah bangunan. Ketika setan ngompol berpaling dia segera mengenali. Orang di atas atap rumah bukan lain adalah gadis berpakaian kuning yang tadi mempermainkannya. Gadis nakal. Kali ini kau tidak bisa kabur lagi setan ngompol segera melesat ke atas atap rumah. Selain itu dia sengaja menghindar dari empat prajurit kerajaan yang sudah sampai di tempat itu. Gadis di atas atap sambil tertawa cekik ikan melesat turun. Membuat si kakek jadi dongkol dan terpaksa melayang turun lagi ke tanah melanjutkan pengejaran. Ditolong oleh beberapa orang kibening surah bangkit berdiri. Mulutnya berucap. Perempuan di atas atap menyebut nama kakek itu. Setan ngompol. Kalau aku tahu tadi-tadi kakek itu adalah setan ngompol aku akan benar-benar menghormatinya. Malah mungkin bisa diminta pertolongan untuk mencari pemerkosa dan pembunuh dua gadis itu. Kibening, kau kenal kakek aneh bau pesing itu. Kulihat salah satu daun kupingnya terbalik bertanya seorang yang berdiri di samping Kibening Surah. Dia salah seorang tokoh rimba perselatan berkepandaian tinggi. Ah, aku telah keliru berbuat. Kibening Surah merasa menyesal. Kita mulai meronda saja. Sebagian dari kalian sebaiknya membantu prajurit kerajaan berjaga-jaga di sekitar rumah kediaman Randhatu Menggung Kalijati, empat prajurit kerajaan sampai di tempat itu. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Kibening Surah tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata, seorang tokoh rimba perselatan tadi muncul di sini. Dia akan turun tangan mencari pemerkosa dan pembunuh para gadis. Kibening, kau kelihatannya habis dihajar orang. Jika tokoh silat itu memang punya niat menolong, mengapa dia mencideraimu? Prajurit yang berkata perhatikan tanda telapak kaki di dada pakaian pemilik rumah makan. Siapa nama tokoh silat itu prajurit yang lain bertanya? Setan Ngompol, jawab Kibening Surah. Apa? Setan Ngompol salah seorang prajurit berseru kaget. Kakek sakti itu adalah sahabat pendekar 212 Wirosa Bleng. Jika si kakek ada di sini, berarti pendekar sinting itu juga ada di Kuto Gede. Berarti pendekar buronan itulah yang telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan atas diri. Empat orang gadis aku juga punya pikiran demikian. Menujar prajurit yang memelihara janggut lebat. Ingat peristiwa buruk yang menimpar Raden Ayu Ambar Sari di Kota Reja beberapa waktu lalu. Kita harus memberitahu atasan. Kita harus minta tambahan pasukan. Kalau bisa tokoh silat keraton harus membantu turun tangan. Keadaan benar-benar berbahaya. Empat prajurit berkuda segera tinggalkan tempat itu. Kibening Surah tarik nafas panjang sambil mengusap dada. Mulutnya berucap perlahan. Aku tidak bisa percaya. Kalau pendekar terkenal bernama Wirosa Bleng itu adalah pelaku semua kejahatan di Kuto Gede ini. Tapi, kenyataan bisa berkata lain. Delapan Kuto Gede bukan saja terkenal dengan berbagai hasil kerajinan tangan yang terbuat dari pelak. Namun juga dikenal sebagai gudangnya gadis sayu berparas jelita. Tiga di antaranya yang paling terkenal adalah Sutri, Nawangsih dan Banjarati. Konon kecantikan tiga gadis ini telah tersebar ke berbagai penjuru negeri termasuk ke Kota Raja. Banyak pemuda yang sengaja datang ke Kuto Gede untuk melihat sendiri kecantikan tiga gadis itu. Kalau bisa tentunya sekalian berkenalan dan akhirnya mendapatkannya sebagai calon istri. Para pemuda ini mulai dari kalangan rakyat biasa sampai pada kerabat keraton. Konon banyak pula dari golongan tua tapi merasa punya kebolehan secara diam dia mengirimkan utusan untuk menyampaikan pinangan. Mereka boleh kecewa karena tidak satupun pinangan diterima. Di antara tiga gadis memang sulit dikatakan mana yang paling cantik namun ada sedikit kelebihan banjarati dari dua gadis lainnya. Selain cantik gadis satu ini adalah putri seorang tumenggung yang sudah meninggal setahun silam. Sementara Sutri, anak seorang pengrajaan parak dan Nawangsih anak seorang petani. Kegetaran melanda Kuto Gede ketika pagi dua hari lalu Sutri ditemukan telah menjadi mayat. Padahal beberapa waktu sebelumnya dua orang gadis juga telah lebih dulu menjadi korban kebejatan. Tubuh Sutri tergeletak dalam keadaan bugil di tepi anak kali epak. Bibir biru dan dikening menempel sekuntum bunga panjung. Dari keadaan aurat si gadis jelas menunjukkan tanda-tanda kalau Sutri telah dirusak dulu kehormatannya sebelum dibunuh. Sama dengan yang terjadi dengan dua gadis terdahulu. Peristiwa perkosaan dan pembunuhan gadis cantik ini serta merta tersebar luas dan dihubung-hubungkan orang dengan cerita tentang perkosaan dan pembunuhan yang menimpa belasan gadis sebelumnya di berbagai tempat. Satu di antaranya adalah Raden Ayu Ambar Sari, cucu pangeran tua Senawirapala. Dalam peristiwa yang menimpa gadis Kraton ini malah pendekar 212 wirosableng yang kena getahnya, dituduh sebagai pelaku pemerkosa dan pembunuh. Belum sirap kegegeran kematian Sutri, satu hari kemudian giliran Nawangsih menyusul menjadi korban. Gadis putri petani yang tinggal di selatan Kuto Gede ini ditemui orang tuanya sendiri di dalam kamar tidur dalam keadaan tak bernafas lagi. Nawangsih tergeletak di atas tempat tidur tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya yang halus mulus. Sekuntum bunga tanjung menempel dikeningnya. Kuto Gede yang sehari-harinya selalu berada dalam keadaan ramai sampai malam, setelah empat peristiwa pembunuhan ini serta merta menjadi sepi. Para penduduk terutama yang mempunyai anak gadis, biar cantik atau jelek sama-sama mengunci pintu rumah sebelum malam tiba. Niswita, Ibu Banjarati, Jandatu Menggung Ageng Sundoro, yang turunan Bali itu dengan sendirinya merasa sangat khawatir. Tidak mustahil putrinya Banjarati akan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan berikutnya. Kekhawatiran itu disampaikan pada pejabat desa disertai permohonan perlindungan. Maka malam itu juga dibentuk beberapa kelompok peronda kota, satu di antaranya adalah kelompok yang dipimpin Ki Bening Surah, pemilik rumah makan. Lalu ada kelompok lain dipimpin Ki Bayu Sleman, kepala desa Kuto Gede. Selain itu 20 orang prajurit didatangkan dari kota raja. Empat orang dari mereka mengawal rumah kediaman Banjarati, sisanya ada yang berkeliling kota, sebagian lagi berjaga-jaga di tempat-tempat tertentu. Seorang guru silat terkenal di Kuto Gede bernama Ki Walang Bakar ikut berjaga-jaga di rumah si gadis. Guru silat ini berwajah hitam sebelah akibat terbakar sewaktu masih kecil. Lalu masih ada belasan pemuda yang menaruh hati terhadap si gadis bergabung pula melakukan pengawalan secara sukarela. Larut malam hujan rintik-kerintik kembali turun dan tiupan angin terasa dingin. Semua orang yang berjaga-jaga di rumah kediaman Banjarati menghilangkan rasa kantuk dengan mengobrol sambil meneguk kopi hangat yang disuguhkan pembantu rumah. Dalam kesunyian serta udara malam yang semakin dingin tiba-tiba langit di arah timur tampak terang. Asap hitam mengepul tinggi ke udara. Di kejauhan terdengar suara kentongan bertalu-talu. Api. Kebakaran teriak seorang rajurit yang berjaga di rumah Banjarati dan pertama kali melihat nyala terang di langit. Semua orang yang ada di tempat itu tersentak, berlari ke halaman depan, memandang ke langit sebelah timur. Inilah satu kesalahan besar yang tidak mereka sadari. Tidak pernah kejadian kebakaran di daerah ini selama belasan tahun kata kepala desa Kibayu Sleman. Saat ini bukan musim kemarau. Malam hari pula. Bagaimana mungkin, ucap guru silat Ki Walang bakar. Ki Walang, kau tetap di sini berjaga-jaga. Aku bersama beberapa orang akan menyelidik ke sana. Tampaknya dari arah kampung Batu Rejo, Kibayu Sleman bersama dua orang prajurit, ditemani enam orang lainnya dengan menunggang kuda segera menghambur ke arah timur, menuju tempat terjadinya kebakaran selagi perhatian semua orang tertuju pada kebakaran yang terjadi di sebelah timur Kutu Gede, dari balik sebatang pohon besar di halaman belakang rumah kediaman Banjaratih seorang yang baru saja mendekam di sana menyeringai. Lalu tidak menunggu lebih lama dia segera berkelebar. Gerakannya enteng dan cepat sekali. Sebentar saja dia sudah berada di bagian belakang rumah besar. Tanpa kesulitan dia berhasil membuka sebuah jendela lalu menerobos masuk ke dalam rumah besar. Suasana di dalam rumah serba gelap. Tak ada penerangan yang menyala. Walau gelap namun orang yang masuk mampu bergerak cepat. Mungkin dia sudah tahu seluk-beluk rumah besar milik mendiang tumenggung ageng Sundoro itu atau bisa saja orang ini memang memiliki ilmu kepandainya yang membuat dia mampu melihat dan bergerak di dalam gelap. Di hadapan sebuah pintu kayu orang itu berhenti. Dia memasang telinga sebentar lalu mendorong daun pintu. Daun pintu bergerak membuka. Selarik cahaya temaram lampu minyak kecil memancar dari dalam. Orang di ambang pintu merasa ada kejanggalan. Dia merasa adalah aneh, kalau kamar itu pintunya tidak dikunci dari dalam. Di luar rumah hamper dua lusin orang berjaga-jaga. Mengapa orang yang dijaga malah tidak berlaku hati-hati? Lewat celah pintu yang terbuka orang itu melihat sesosok tubuh yang terbaring tidur menghadap ke dinding, tertutup selimut. Pintu didorong lebih lebar lalu dengan cepat dia menyelingap masuk ke dalam kamar. Tanpa suara pintu ditutup, dikunci dengan mendorong gerendel. Orang yang masuk ke dalam kamar ternyata adalah pemuda berwajah cakap, berkumis serta janggut dan berwok tipis rapti, mengenakan pakaian hitam bersulam bunga parak dan emas. Sehelai kain merah terikat di keningnya. Cakra mentari. Inilah pemuda yang terjebak dalam kesesatan, penebar malapetaka yang berada di bawah kekuasaan makhluk tanpa wajah dan memiliki ilmu kesaktian bersumber dari kitab bahalab bernama Kitab Jagad Pusaka Alam Gaib. Dia diperintahkan untuk memperkosa dan membunuh 41 orang gadis dan mencelakai sebanyak mungkin para pendekar rimba persilatan, bakal serial sebelumnya berjudul insan tanpa wajah, Cakra mentari perhatikan tubuh gadis yang tergolek di atas tempat tidur, menghadap ke dinding membelakanginya. Selimut menutup sampai ke punggung. Rambut hitam panjang terjolai di punggung. Perlahan-lahan pemuda itu duduk di tepi tempat tidur. Beberapa kali dibelainya rambut hitam orang yang tidur. Lalu dari salah satu kantong baju hitamnya dia mengeluarkan sebuah kantong kain berisi patung memancarkan cahaya redup kemerahan. Patung itu berbentuk sepasang lelaki dan perempuan tengah melakukan hubungan badan. Patung Kamasutra. Patung yang selama ini telah menjadi sumber malapetaka mulai dari ujung timur sampai ke pertengahan tanah Jawa. Banjarati, bangunlah, ucap Cakra mentari sambil mengangkat rambut hitam gadis yang tidur lalu mencium kuduk putih yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Gadis di atas tempat tidur menggeliat lalu tidur kembali. Wajahnya masih menghadap ke dinding. Banjarati kekasihku, bangunlah. Aku datang membawa kebahagiaan untukmu, Cakra mentari tarik selimut yang menutupi tubuh si gadis. Ketika dia berusaha membalikkan tubuh yang tidur miring menghadap dinding itu, pada saat itulah tiba-tiba tubuh itu bergerak cepat, melesat bangkit. Kaki kanan menderu. Buk Cakra mentari berseru kaget dan kesakitan ketika tendangan kaki kanan mendarat di dadanya sebelah kanan. Tubuhnya terpental ke dinding kamar. Papan dinding berpecahan. Patung kamasutra yang ada di tangan kiri sempat terlepas. Dia cepat melompat menjakau patung. Tangan kanan dipergunakan untuk menangkis jotosan berantai yang dilancarkan gadis di atas tempat tidur. Cakra mentari memiliki ketahanan tubuh luar biasa. Kalau orang lain yang terkena tendangan tadi pasti sudah remut berpatahan tulang dadanya. Pemuda ini hanya merasa sakit sebentar lalu lenyap. Cakra mentari kerahkan tenaga dalam. Set! Selarik cahaya merah muncul sepanjang lengan kanannya. Begitu lawan menyerang dan memukul lengan, si gadis langsung terpekik dan terjajar ke dinding. Kau bukan banjaratih, cakra mentari keluarkan ucapan. Meta mendelik tak berkesip memperhatikan gadis berpakaian biru yang masih berdiri di atas tempat tidur. Walau marah suara pemuda ini tetap lembut. Si gadis balas memandang dengan beliakan metel, tak kalah besar sambil memegang lengan kanannya yang serasa mau putus akibat bentrokan pukulan tadi. Manusia jahanam. Laknat terkutuk. Aku memang bukan banjaratih yang hendak kau jadikan korban kebejatanmu. Aku adalah liris biru. Kau telah memperkosa dan membunuh kakakku. Kau juga memperkosa dan membunuh banyak gadis di kawasan ini. Kau harus mampus saat ini juga ah, aku ingat sekarang, ucap cakra mentari. Jangan banyak mulut bentak liris biru. Dengan gerakan cepat si gadis silangkan dua tangan di depan dada. Sepuluh kuku jarinya mencuat panjang, berubah menjadi hitam. Dari ujung sepuluh kuku jari mengucur cairan hitam berbau busuk serta mengepulkan asap panas. Inilah ilmu kesaktian sangat jahat bernama limbah neraka menghujat bumi. Lawan yang terkena serangan ini akan terkelupas membusuk sekujur tubuhnya. Tunggu. Tahan dulu seranganmu ucap cakra mentari, tetap dengan suara lembut. Aku bersumpah tidak membunuh saudaramu. Kau salah menduga. Aku hanya memperlihatkan patung ini padanya. Kau juga boleh melihat jika kau suka, cakra mentari lalu angsurkan patung kamasutra ke muka liris biru. Suara lembut. Kata-kata meyakinkan yang mengangkat sumpah serta benda di tangan kiri si pemuda membuat liris biru sesaat menahan gerakan, melirik ke arah patung kamasutra yang dipegang cakra mentari. Saat itu dari dalam patung keluar bayangan sosok lelaki dan satu perempuan yang makin lama makin besar dan tambah kentara. Keduanya menggeliat-geliat seperti tengah melakukan tarian aneh. Sambil menari mereka membuka pakaian masing-masing. Astaga! Liris biru melihat sosok perempuan yang keluar dari patung adalah dirinya sendiri sedang sosok lelaki adalah pemuda berpakaian hitam. Liris biru, tidakkah edah sekali apa yang kau lihat? Liris biru terkesiap. Darahnya menggelera. Bagaimanapun juga rangsangan mulai menguasai dirinya. Dengar, kau adalah kekasihku dan aku cakra mentari adalah kekasihmu. Liris biru, tanggalkan pakaianmu. Mari kita mencari kenikmatan. Liris biru palingkan kepala, menatap ke arah cakra mentari. Cakra, ucap liris biru perlahan. Ah, merdunya suaramu menyebut namaku. Tanggalkan pakaianmu. Turunlah dari atas tempat tidur. Dua kaki liris biru melangkah maju. Dua tangan membuat gerakan membuka kancing-kancing baju biru. Sembilan saat itu tiba-tiba wajah kakaknya terbayang muncul di depan mata liris biru. Bibir membiru, sekuntum bunga tanjung dikening. Tubuh tanpa pakaian. Tiba-tiba didahului teriakan dasyat murid mendiang hantu malam pergi di parak ini melompat ke arah cakra mentari. Dua tangan melesat. Satu menjotos, satu merobek. Cairan hitam dan kepulan asap berbau busuk keluar menderu dari ujung sepuluh jari kuku. Gadis cantik mengapa berlaku tolol sambil bergerak mundur cakra mentari cepat rundukan kepala. Jotosan liris biru lewat setengah jengkal di kepala kanannya sementara gerakan mencakar hanya merobek angin. Gagal dengan serangan pertama, liris biru lancarkan serangan kedua. Kali ini diakerahkan seluruh tenaga dalam serta hawa sakti yang dimilikinya. Sementara di luar rumah terdengar suara orang berdatangan. Ada yang berteriak. Ada keributan di dalam rumah kurung rumah rapat-rapat. Beberapa orang lekas ikut aku masuk ke dalam itu suara teriakan guru silat kiwalang bakar. Gadis cantik, jangan terlalu nekat kalau kau tidak mau menanggalkan pakaian tak jadi apa. Tapi lekas ikut aku. Kau bisa meneruskan bersenang-senang di tempat lain, dajal terkutuk. Kau bersenang-senanglah di neraka teriak liris biru. Lalu gadis ini teruskan serangannya dengan segala kedasyatan. Air busuk bermunkratan mengotori pakaian si pemuda. Cakra mentari hilang kesabaran. Bagaimanapun juga serangan si gadis tidak bisa dianggap penteng. Selain itu di luar sana terdengar banyak orang lari mendatangi rumah. Sambil turunkan tangan kiri yang memegang patung kamasutra pemuda ini dorongkan tangan kanan. Mus tiga larik sinar merah, hijau dan biru menyambar berbarengan. Pukulan tiga cahaya alam gaib. Liris biru menjerit keras. Walau dia berusaha menghindar selamatkan diri tubuhnya sebalah kiri masih sempat tersambar hingga mengepulkan asap, mencelat mental menjebol dinding kamar dan akhirnya terlempar ke halaman samping. Tidak menunggu lebih lama cakra mentari segera melesat keluar rumah lewat dinding yang jebol. Sementara sebagian dinding rumah yang terbuat dari kayu tampak terbakar. Api meremlet ke atap. Api. Ada api membakar rumah seseorang berteriak. Cari air. Lekas padamkan seorang lain balas berteriak. Dajau terkutuk. Kau mau lari kemana teriak liris biru. Dalam keadaan sebelah tubuh nyaris lelah dan termiring-miring gadis ini berusaha mengejar sambil lepaskan satu pukulan tangan kosong namun dia keburu roboh. Orang yang dikejar lenyap dalam kegelapan malam. Saat itu pula belasan orang telah berdiri mengelilinginya. Ki walang bakar membungkuk di samping liris biru. Walau wajah dan tubuh sebelah kanan utuh namun guru silat ini tidak mampu menahan rasa ngerinya melihat keadaan tubuh sebelah kiri si gadis yang nyaris leleh. Dia bahkan dapat melihat tulang bahu, lengan dan sebagian tulang iganya. Kau siapa? Apa yang terjadi bertanya Ki walang bakar. Dia letakkan tangan kanan di atas kening liris biru sambil mengerahkan hawa sakti untuk memberi kekuatan. Seorang prajurit yang masuk memeriksa ke dalam rumah keluar lagi sambil berteriak. Den Ayu dan Jaratih dan ibunya tidak ada di dalam rumah semua orang menjadi kaget. Ki walang bakar segera memerintahkan beberapa orang memeriksa lagi seluruh rumah besar lalu kembali bertanya pada liris biru. Apakah kau bisa bicara liris biru tak menjawab? Matanya nyalang tak berkesip. Lukanya sangat parah. Biar aku menolongnya dulu terdengar seseorang berucap lalu seorang kakek berkepala setengah botak, bercelana basah oleh air kencing menggendong liris biru, membawa dan membaringkan gadis itu diseram di depan rumah besar. Semua orang mengikuti termasuk Ki walang bakar. Seorang prajurit bertanya dengan suara keras. Siapa kakek bau pesing itu? Dia bisa berbuat apa? Ki walang bakar berpikir keras, berusaha mengingat-ingat. Ki bening surah, pemilik rumah makan yang barusan sampai ke tempat itu menjawab. Dia bukan kakek sembarangan. Namanya setan ngompol. Salah seorang tokoh rimba persilatan, setan ngompol bersimpuh sambil menahan kencing di samping liris biru. Dia pegang lengan kanan gadis ini sembari mengalirkan tenaga dalam sementara tangan kanan ditekapkan ke ubun-ubun. Si kakek tidak kuasa menahan air mata. Dengan suara tersendat dia berkata, Aku sudah mengingatkan. Jangan pergi sendirian, kek. Aku tidak menyesalkan kematian ini, jawab liris biru. Suaranya cukup keras dan lancar sehingga orang banyak bisa mendengar. Namun wajahnya yang cantik mulai pucat. Yang aku sesalkan, aku tidak dapat membalas sakit hati kematian kakak. Aku tidak berhasil membunuh manusia terkutuk tukang perkosa dan pembunuh itu. Aku menyesal datang terlambat. Kau, kau menemui pemuda bernama cakra itu? Dia yang melakukan ini padamu. Liris biru kedipkan mata. Dia yang melakukan kek. Aku berhasil menjebaknya. Diam-diam, tidak ada yang tahu kalau aku mengungsikan Banjaratih dan ibunya ke kamar pelayan. Lalu aku sengaja tidur di kamar Banjaratih. Aku menunggu. Aku tahu manusia dajal itu pasti datang. Karena sebelumnya dia sudah membunuh beberapa gadis di kutuk gede ini. Dia benar-benar muncul. Namun aku tidak berdaya menghadapinya. Dia memiliki pukulan sakti memancarkan tiga cahaya. Kau harus berhati-hati jika suatu ketika berhadapan dengan dia. Beritahu kawan-kawan, semua orang yang ada di tempat itu sama-sama terkejut mendengar apa yang diucapkan liris biru. Terutama Ki Walang Bakar Sigul Silat dan Ki Bening Surah pemilik rumah makan. Mereka tidak menyangka kalau seorang gadis rimba perselatan telah menyusup ke dalam rumah almarhum Tumenggung Ageng Sundoro. Lebih dari itu kini semua orang tahu kalau pelaku pemerkosa dan pembunuhan para gadis di kutuk gede bukanlah pendekar 212 wirosableng yang selama ini mereka tuduhkan. Bersama dua orang prajurit Ki Walang Bakar memeriksa ke kamar pelayan di bagian belakang rumah besar. Mereka memang menemukan banjaratih bersama ibu dan seorang pelayan perempuan di dalam kamar itu. Ketiga perempuan ini tampak pucat pasti dilanda ketakutan. Liris biru kembali keluarkan ucapan kali ini suaranya mulai terdengar pelan. Kek, beritahu sahabat Wiro kalau kau menyaksikan dan mengantar kematianku, serkencing setan ngompol langsung munkrat. Liris, kau tidak akan mati. Lukamu memang hebat. Tapi kau akan sembuh. Aku akan membawamu ke tempat Ki Tambakpati. Atau mencari purnama, kata setan ngompol pula. Liris biru tersenyum. Dia memberi isyarat dengan gerakan tangan kanan agar setan ngompol mendekat. Kek, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Dekatkan pelingamu ke mulutku. Aku tak ingin orang lain mendengar, si kakek ulurkan kepala. Kuping kiri didekatkan ke mulut liris biru. Kek, di dalam gua cadas biru, guruku menyembunyikan lima puluh kati candu. Milik pedagang Cina yang pernah dijarah oleh orang-orang keraton Kaliningrat. Harap kau mau mengamankan dan menyimpan rahasia ini baik-baik. Kau boleh ambil candu itu asal untuk kebaikan. Atau kalau kau tak bisa menangani kau musnahkan saja agar tidak jadi perkara, aku akan lakukan apa yang kau katakan, jawab setan ngompol. Kek, jika kau bertemu pendekar 212, sampaikan salamku. Katakan padanya bahwa dia adalah pemuda pertama yang aku cintai dalam hidupku, kau gadis baik. Wiro pasti juga mencintaimu, setan ngompol coba menghibur. Apalah yang jadi pesanmu akan aku sampaikan padanya, Kek, aku ada satu permintaan, suara liris biru makin perlahan. Katakan, ucapkan, aku ingin dikubur di cadas biru. Dekat makam guru dan kakakku, jangan berkata begitu. Tuhan akan memberimu umur panjang, liris biru tersenyum. Bersamaan dengan merebaknya senyum itu sepasang matanya yang bagus menutup dan nyawa pun lepas meninggalkan tubuh. Setan ngompol pegangi wajah liris biru dengan dua tangan, menangis terisak-isak. Dia memang siang pada gadis itu. Sayang seperti seorang kakek pada cucunya. Dia merasa menyesal tidak mampu menyelamatkan liris biru. Setan ngompol gendong liris biru dengan kedua tangannya. Kek, kau mau membawa gadis itu kemana? Perbolehkan kami membantu, berkata guru silat kiwalang bakar. Terima kasih. Kalian sudah mendengar apa yang tadi dikatakannya. Dia ingin dikubur dekat makam guru dan saudaranya. Aku akan membawanya ke sana. Para sahabat semua kalian harus berhati-hati. Tetap waspada. Manusia jahat tukang pemerkosa dan pembunuh itu bernama Chakra. Dia mengenakan pakaian serbah hitam dihias laman bunga tanjung. Keningnya diikat kain merah. Dia memelihara kumis, janggut dan berwok tipis. Dia masih berkeliaran di luar sana. Dia pasti akan kembali ke sini. Aku tidak bisa membantu kalian. Aku tidak memandang rendah kekuatan kalian. Tapi akan lebih aman jika kalian minta bantuan para tokoh silat istana di Kota Raja. Pemuda Dajjal bernama Chakra itu memiliki kesaktian tinggi. Karenanya dalam menghadapi manusia itu selain mempergunakan ilmu kepandayan, kalian juga harus mempergunakan akal seperti yang dilakukan gadis ini. Terima kasih kek, kau telah mau memberi nasihat sangat berharga. Kami bisa menyediakan kereta dan kusir serta pengawalan untuk membawamu dan jenazah gadis itu ke cadas biru, kata kepala desa Kibayu Sleman yang baru saja datang bersama rombongannya. Setan Wompol menatap kepala desa itu lalu bertanya. Apakah kau dan orang-orangmu telah melihat kebakaran di Batu Rejo yang terbakar ternyata hanya gudang padi kosong, menjelaskan Kibayu Sleman. Aku yakin itu pekerjaannya Chakra. Selagi perhatian semua orang tertuju pada kebakaran, dia menyusup masuk ke dalam rumah, setan Wompol lantas lanjutkan kata katnya. Cadas biru tidak terlalu jauh dari sini. Selain itu, aku lebih suka menggendong cucuku ini. Aku ingin tetap berada di dekatnya sebelum tanah makam memisahkan kami untuk selama-lamanya, kalau begitu kami akan mengirimkan orang ke cadas biru untuk bantu menggali makamnya. Permintaan yang satu ini jangan kau tolok kek, kata Ki Walang Bakar. Aku sangat berterima kasih menerima bantuan itu. Aku merangkat duluan, jawab setan Wompol. Lalu kakek ini menuruni tangga rumah besar, berkelebat di halaman dan lenyap dari pemandangan. Sesaat setelah setan Wompol pergi bersama jenazah liris biru dalam gendongannya, Ki Walang Bakar segera memerintahkan orang menyiapkan beberapa ekor kuda. Delapan orang malam itu juga berangkat menuju cadas biru dipimpin oleh si guru silat. Tak lupa membawa peralatan penggali kubur. Sementara Ki Bayu Sleman pergi ke kota reja untuk menemui kepala pasukan kerajaan guna meminta bantuan pengamanan. Ki Bening surah dipercaya untuk mengatur persembunyian baru bagi Banjaratih dan ibunya. Sepuluh cakra mentari merasa tubuhnya panas. Beberapa kali dia hentikan lari untuk menyelidik apakah dirinya telah keracunan oleh cairan busuk dari kuku liris biru yang menempel di pakaian hitamnya. Tidak ada apa-apa dengan diriku. Tapi mengapa aku merasa panas? Mungkin terlalu jengkel karena tidak berhasil mendapatkan putri tumenggung itu gara-gara gadis bernama liris biru. Aku tidak boleh berlaku bodoh. Aku pasti mendapatkan Banjaratih. Sialan cairan itu busuk sekali. Dan menempel di pakaianku. Aku harus mencuci pakaian ini. Pemuda itu terus lari ke arah timur. Dia tahu di satu tempat ada sebuah telaga kecil. Begitu sampai di telaga langsung saja dia menceburkan diri. Setelah membersihkan tubuh dan pakaiannya dia naik ke darat. Duduk di sebuah batu, berangin-angin di kegelapan malam memandang ke arah telaga tanpa merasa dingin. Aneh, aku tidak bisa melupakan gadis bernama Banjaratih itu. Padahal kecantikannya tidak terlalu melebihi sutri dan nawangsi. Tapi harus aku akui Banjaratih memiliki tubuh mulus, betisnya putih, seolah ada orang yang mendengar ucapan hati cakra mentari tiba-tiba terdengar suara perempuan. Apakah begitu sulit melupakan gadis bernama Banjaratih itu cakra mentari terkejut dan serta merta berdiri? Suara itu terdengar dekat sekali tapi memandang berkeliling dia tidak melihat siapa-siapa. Dia memeriksa di balik satu tohon besar, menyebab semak melukar. Tidak ada orang. Mungkin benar aku terlalu memikirkan gadis itu. Hingga suara hatiku sendiri terdengar seperti suara orang, pikir cakra mentari. Apa diriku cukup pantas menjadi pengganti dirinya kembali suara perempuan tadi terdengar lagi? Cakra mentari memperhatikan lagi berkeliling, memeriksa di sekitarnya. Pemuda ini kembali ke tempatnya semula di tepi telaga lalu tertawa gelap-gelap. Tawamu menunjukkan kejantanan yang menggairahkan. Tetapi apakah ada sesuatu yang lucu di malam ini? Atau mungkin diri ini memang tidak bisa menyamai banjarati hingga kau mentertawaiku perempuan yang bicara? Siapa kau? Mengapa tidak berani unjukkan diri? Aku tahu kau jelas bukan hantu telaga atau demit hutan belantara. Ah, suaramu selembut pelukan angin malam. Sehangat cahaya seng surya tak kalah menyembul di pagi hari. Gadis mana yang tidak akan bahagia jatuh ke dalam pangkuanmu cakra mentari berpaling ke kiri karena suara itu datangnya dari kiri. Namun dia tidak melihat orang yang bicara. Dari ceria suaramu, aku tahu kau adalah seorang gadis cantik. Dari desah nafasmu aku tahu kecantikanmu melebih banjarati gadis dikutu gede itu. Kau memiliki kegeirahan alami yang tidak dimiliki gadis lain, kau ternyata pandai memuji, membuat sejuk perasaan hati seorang darah. Membuat darah bergelera. Kalau ternyata aku cuma seorang gadis buruk, apakah kau akan mengejek dan menghina diriku aku seorang yang sangat menghormati kaum perempuan? Karena itu kau memperkosa lalu membunuh mereka cakra mentari terkesiap mendengar kata-kata itu. Hatinya merasa tidak enak. Perempuan yang bicara agaknya tahu banyak tentang dirinya. Kau diam saja. Apakah tiba-tiba menjadi marah padaku? Mungkin kau tidak senang pada seorang gadis yang terlalu banyak bicara aku bukan lelaki pemarah. Apalagi aku tidak mengenal dirimu. Kalau saja kau mau memperlihatkan diri aku akan merasa sangat bahagia, sambil berkata cakra mentari memperhatikan ke atas pohon besar di samping kanannya. Hai, aku tidak bersembunyi di atas pohon. Sejak tadi aku berada di dekatmu. Kau saja yang tidak melihat karena hatimu terlalu risau, cakra mentari terkejut. Berpaling ke kiri dia melihat seorang gadis duduk di atas batu di mana dia tadi duduk. Gadis ini mengenakan kebaya dan celana kuning ketat. Rambut putih tergerai. Wajah luar biasa cantik. Sepasang mati si pemuda seolah tertancap ke arah dada yang tersintap lebar putih kencang dan menantang karena potongan pakaian yang terlalu rendah. Dewi pemikat. Apakah kau mengenali diriku bertanya si gadis? Tunggu, aku ingat. Bukankah kau gadis yang beberapa malam lalu berada di rumah kediaman Pangeran Aroyo dipasena kau mengikutiku sekitar dua hari. Kau berhasil mendekatiku di rumah Pangeran itu. Namun agaknya ada perseteruan antara kau dengan Pangeran. Kalau tidak mengapa Pangeran itu tiba-tiba melepaskan satu pukulan sakti ke arahmu aku tidak mengerti. Aku tidak punya perseteruan apa-apa dengan Pangeran itu. Aku muncul di tempat kediamannya karena mengikutimu, begitu? Berarti Pangeran Aroyo dipasena cemburu padamu. Pangeran itu lebih beruntung dariku. Bukankah dia berkesempatan melihat tubuhmu dalam keadaan tanpa pakaian di tepi kolam ah? Sekarang kau yang cemburu, kata Dewi pemikat. Jadi kau juga ingin melihat aku tanpa berpakaian? Satu saat aku akan melakukannya terhadapmu. Terserah kapan kau maunya, mengapa tidak sekarang jawab Cakra Mentari pula? Aku mengerti. Kau baru saja mandi dan masih kedinginan. Kau membutuhkan kehangatan. Selain itu tadi maksudmu tidak kesampaian terhadap Banjarati. Bukankah kau ingin mencari pelepasan yang membahagiakan Cakra Mentari terdiam? Dia tidak pernah bertemu gadis yang bicara seberani yang satu ini. Sejak beberapa lama ini dia memang mengikuti dan mengejar gadis ini. Dan baru sekarang bisa berdekatan begitu rupa dengannya. Ternyata si gadis banyak tahu tentang gerak-geriknya. Dia mulai berpikir untuk berlaku hati-hati. Sahabat cantik, boleh aku tahu namamu Cakra bertanya. Kalau aku tidak bernama apakah kau mau memberikan sebuah nama? Aku tidak percaya kalau gadis secantikmu tidak punya nama. Namamu pasti bagus, gadis yang duduk di atas batu tersenyum lebar. Namaku Dewi, katanya. Nah, apa kataku? Dugaanku tak meleset. Namamu memang bagus, Cakra Mentari melangkah mendekati si gadis, lalu duduk di sebuah batu rendah di sampingnya. Kau sendiri, siapa namamu tanya Dewi Pemikat Kula. Cakra. Namaku Cakra Mentari, lalu sebelum si gadis sempat mengatakan sesuatu pemuda ini menyambung ucapannya. Aku akan memperlihatkan sesuatu padamu. Ini sebuah benda langka. Tidak banyak orang beruntung melihatnya. Bagai kuka seorang sangat istimewa. Karena itu aku akan memperlihatkannya padamu, Cakra menggerakkan tangan kanan ke celana hitam. Maksudnya hendak mengeluarkan kantong kain berisi patung kamasutra yang ada di saku kanan celana. Hai, kau hendak memperlihatkan apamu tanya si gadis. Aku tidak bermaksud kurang ajar, kurang ajar mungkin tidak. Tapi nakal. Kau hendak meloloskan ikatan celanamu. Kau hendak memperlihatkan auratmu walau tertawa wajah Cakra Mentari menjadi merah. Sudahlah, kau tak usah menunjukkan apa-apa padaku. Bagaimana kalau aku yang menunjukkan sesuatu padamu ucap Dewi Pemikat. Maksudmu tanya Cakra Mentari. Maksudku begini. Kau tetap duduk di atas batu ini. Aku pergi ke balik pohon sana, apa yang akan kau lakukan di balik pohon itu tanya Cakra Mentari. Kau tunggu saja. Kau akan melihat sesuatu yang langka, sambil tersenyum Dewi Pemikat bangkit berdiri. Lalu melangkah berjingkat-jingkat ke balik pohon besar. Tidak lama menunggu tiba-tiba dari balik pohon melayang sebuah benda dan jatuh tepat di hadapan Cakra Mentari. Ketika pemuda ini memperhatikan benda itu ternyata adalah kebaya kuning milik si gadis dada Cakra Mentari bergebar. Aliran darahnya menjadi cepat dan panas. Hai. Kau boleh mengambil dan menciumi bajuku itu terdengar suara si gadis dari balik pohon di susul tawa menggerahkan. Cakra Mentari mengambil kebaya kuning itu dan seolah terkena rayuan dia benar-benar menciumi baju itu. Tak selang berapa lama dari balik pohon besar kembali melayang sebuah benda kuning dan jatuh tepat di depan kaki Cakra Mentari. Kali ini yang dilihat si pemuda adalah celana panjang kuning yang tadi dikenakan si gadis cantik. Tanpa disuruh Cakra Mentari cepat-cepat mengambil celana itu lalu menciumi sepuas hati. Sekujur tubuhnya terasa kejang dan panas. Dia berdiri dari duduknya. Hai. Tunggu. Jangan kesini dulu. Semuanya belum aku buka dan lemparkan padamu. Suara Dewi Pemikat terdengar dari balik pohon. Begitu ucapan berakhir sebuah benda putih melayang dan jatuh di atas batu di samping Cakra Mentari. Sepasang mata pemuda ini mendelik besar karena benda putih itu adalah sehelai kain penutup dada perempuan. Dari bentuk kain penutup itu jelas bahwa pemakaiannya memiliki sepasang payudara yang besar. Cakra Mentari menelan ludah berulang-ulang. Dia memandang ke arah pohon. Saat itu sebuah benda lagi melayang. Berwirna merah. Juga jatuh di dekat kakinya. Ketika diperhatikan bergemuruhlah sekujur tubuh Cakra Mentari. Benda merah itu adalah pakaian dalam sebelah bawah si gadis. Cakra Mentari mengambil kain penutup dada dan celana merah lalu menciuminya sejadi-jadinya. Nafasnya memberu, hidung kembang kempis. Tidak pernah diadiamuk nafsu begini rupa. Padahal telah setian banyak gadis yang ditelanjangi dan diperkosanya. Hai! Sekarang kau boleh datang ke sini. Tapi dengan satu syarat. Kau harus menanggalkan seluruh pakaianmu suara Dewi pemikat menggema dari balik pohon. Apapun yang kau katakan akan aku lakukan Dewi kata Cakra Mentari. Pemuda ini campakan pakaian luar dan dalam milik Dewi pemikat yang dipegangnya lalu dengan cepat membuka baju dan celana hitamnya, juga celana dalamnya. Dalam keadaan bugil sekali lompas saja dia sudah berada di dekat pohon besar. Ketika dia menyelinap ke balik pohon pemuda ini melengap kaget. Gadis bernama Dewi tidak ada di tempat itu. Di kejauhan terdengar suara tawa cekikikan. Cakra Mentari merasa tengkuknya dingin. Dia ingat pada pakaian hitamnya dan patung kamasutra. Cepat-cepat pemuda ini kembali ke tepi telaga. Dia merasa lega pakaiannya masih lengakap ada di sana, juga patung kamasutra masih ada di dalam saku celana. Namun celana dalamnya tidak ada. Gadis itu mencuri celana dalamku sesaat pemuda ini jadi gelisah. Ketika dia memperhatikan lagi keadaan di tepi telaga ternyata baju dan celana kuning serta pakaian dalam Dewi Pemikat juga tak ada lagi di tempat itu. Cakra Mentari bersandar ke batang pohon. Aku tidak mengerti. Gadis tadi apakah dia benar manusia atau makhluk jejadian? Gerakan yang luar biasa cepat. Hingga dia bisa menipuku, muncul dan menghilang seperti kilat. Kalau saja dia berniat jahat mengambil patung kamasutra pasti bisa dilakukannya. Dia tidak melakukan itu. Atau dia tidak tahu mukjizat nafsu yang ada dalam patung. Atau sebenarnya dia memang tak punya niat jahat. Lalu mengapa dia berbuat seperti itu? Mengapa dia mencuri celana dalamku? Apa hubungannya dengan pangeran arroyo dipasenat? Tiba-tiba di atas pohon terdengar suara tawa cekikikan. Cakra Mentari mendongak, siap hendak melompat ke atas namun membatalkan niatnya karena tiba-tiba dari atas melayang jatuh sebuah benda. Ketika ditangkapnya benda itu ternyata adalah celana dalam miliknya sendiri. Edan, gadis itu benar-benar mempermainkan diriku. Dewi, kemanapun kau pergi aku akan mengejarmu, tiba-tiba satu suara halus mengiang di pelingah kanan Cakra Mentari. Tugasmu jauh dari lampung. Jangan terpikat oleh pandangan mata. Jangan tergoda oleh geirah tapi penuh perdaya, Cakra Mentari mengusap pelingah kanannya berulang kali. Aku mengenali suara itu. Aku pernah mendengar sebelumnya. Tapi apa peduliku, si pemuda lantas berkelebat ke arah di mana diperkirakan perginya Dewi Pemikat.